Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang buas memecah kesunyian desa pegunungan. Hem. Orang dewasa dan anak-anak mendonga dan melihat seekor binatang laut besar terbang di atasnya dengan panik. Berani sekali kau. Apakah kamu tahu di mana ini? Beraninya kau berlari ke sini. Seorang pria parubaya meletakkan cangkul di tangannya dan terbang ke langit. Dia menatap binatang laut itu dan berteriak. Ada terlalu banyak anak di desa. Jika seekor binatang laut tiba-tiba berlari, mereka pasti akan menghentikannya. Bagaimana jika itu menyakiti anak-anak di desa? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Luseng. Kata binatang laut. Siapa namamu? Pria parubaya itu tercengang. Wih. Pria yang terbaring di halaman juga tercengang. Dia segera bangkit dan melangkah maju. Dia mendarat di depan binatang laut itu dan bertanya, mengapa kamu mencariku? Itu benar. Dia adalah sepupu Qin Fei Yang, Luseng. Binatang laut itu berkata, Lu Xiao Fei dan adiknya telah diculik. Hem. Luseng tertegun. Pria parubaya di sebelahnya dan para anggota klan di bawahnya juga menatap binatang laut itu dengan kaget. Kau bercanda dengan kami, kan? Siapa di kekaisaran Qin besar yang berani menyentuh keturunan keluarga lu? Pria parubaya itu kembali sadar dan berkata sambil mengerutkan kening. Anggota klan yang lain juga berpikir begitu. Saya tidak bercanda. Beberapa saat yang lalu, seorang pria bertopeng muncul dengan seekor anjing hitam besar. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah musuh Qin Fei Yang. Mereka juga memintaku untuk memberitahumu bahwa mereka ada di sini untuk membalas dendam. Kata binatang laut. Mendengar ini, Luseng menatap binatang laut itu dan berkata, kamu adalah binatang laut yang telah bertarung dengan Xiao Fei. Itu aku. Binatang laut itu mengangguk. Hati Luseng mencelos. Ia menatap pria parubaya di sebelahnya dan berkata dengan suara berat, kalau begitu, sepertinya itu benar. Wajah lelaki parubaya itu juga menjadi gelap. Ia menatap binatang laut itu dan bertanya, kemana mereka membawa Xiao Fei dan Xiao Jia. Mereka tampaknya telah memasuki pulau itu. Tapi aku tidak tahu di mana tepatnya karena mereka terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa menangkap bayangan mereka. Tetapi saya pikir mereka pasti bersembunyi di suatu tempat, diam-diam mengawasi keluarga Lu dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Kata binatang laut. Ledakan. Tepat saat monster laut itu selesai berbicara, aura mengerikan tiba-tiba meletus dari desa di bawahnya. Diikuti oleh arus dingin yang menusuk tulang. Awalnya bulan Februari, tetapi dalam sekejap, suhu menjadi sedingin bulan lunar ke-12. Seluruh desa tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Termasuk Luseng. Semua orang melihat ke halaman. Dia melihat wanita berpakaian merah itu sudah berhenti memangkas hamparan bunga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap binatang laut itu, udara dingin yang menusuk tulang menyelimutinya. Suara mendesing. Momen berikutnya. Wanita berpakaian merah itu membubung ke langit bagaikan sambaran petir dan mendarat di samping Luseng. Luseng buru-buru berkata, Hong, R, jangan cemas. Benar sekali. Wanita ini tak lain adalah Luhong. Enyahlah. Luhong melotot ke arah Luseng. Luseng mundur dan mundur ke samping. Meskipun Luseng kini menjalani kehidupan yang bahagia dan memiliki seorang putra dan seorang putri, ia juga dikenal suka memerintah istri. Tentu saja. Tepatnya, itu bukan suami yang manja, tetapi semacam cinta yang penuh ketulusan dan keangkuhan terhadap Luhong. Luhong menatap binatang laut itu dan berkata dengan dingin, seperti apa rupa mereka. Kipertempuran binatang laut itu melonjak dan dua bayangan muncul. Mereka adalah Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, namun menyamar. Luhong memandang kedua bayangan itu. Luhong, pria parubaya, dan penduduk desa di bawah juga melihat pria dan anjing itu. Saya tidak tahu siapa pria bertopeng ini, tetapi saya sama sekali tidak punya kesan apapun tentang anjing hitam besar ini. Hong, R, kamu telah mengikuti sepupu kecil selama ini. Apakah dia punya musuh seperti itu sebelumnya? Luhong mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Namun kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka telah mengubah penampilan mereka. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Pergi dan temukan mereka segera. Jika kita tidak menemukan Little Fei, Little Jia, jangan kembali. Kata Luhong. Oke oke oke. Aku akan pergi sekarang, aku akan pergi sekarang. Luzeng mengangguk. Ia menatap binatang laut itu dan berkata, cepat pimpin jalannya. Binatang laut itu pun segera berbalik dan berlari menuju laut. Saudara saudara, tetaplah bertahan. Luzeng melambaikan tangannya, dan sekelompok besar pria di bawahnya langsung terbang ke udara. Bersama Luzeng, mereka melesat dengan anggun menuju tepi laut. Saat ini, mereka tidak bersembunyi lagi dan semuanya memancarkan aura yang kuat. Keluarga Lu tidak pernah menimbulkan masalah, tetapi mereka tidak pernah takut pada masalah. Siapapun yang berani memprovokasi keluarga Lu dan menyakiti keturunan keluarga Lu harus membayar harganya bahkan jika mereka adalah Tuhan. Pada saat yang sama, di suatu lembah, Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya berdiri bersama, menatap Kin Fei Yang dan Serigala bermata putih dengan ngeri. Serigala bermata putih itu menatap Lu Xiao Fei dengan marah dan berkata, lihatlah dirimu. Kau benar-benar tidak berguna. Hmm. Lu Xiao Fei tercengang. Lupakan saja adikmu. Lagi pula, dia masih muda. Tapi bagaimana denganmu? Kau tampaknya telah hidup selama puluhan tahun. Apakah hanya itu yang kau miliki? Kau benar-benar pengecut. Apa kau pikir kau bisa menjadi seperti pamanmu? Bermimpilah. Serigala bermata putih mendengus dingin. Mengapa kamu memandang rendah aku? Lu Xiao Fei tiba-tiba meraung. Mengapa? Karena aku kenal dengan pamanmu. Kata Serigala bermata putih. Akrab. Lu Xiao Fei tercengang. Bukankah baru saja kukatakan bahwa kita adalah musuh pamanmu? Karena kita musuh, tentu saja kita mengenalnya dengan baik. Kau bahkan tak bisa memikirkan hal ini. Apakah kau bodoh? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Lu Xiao Fei tampak agak malu. Serigala bermata putih berkata, izinkan aku bertanya padamu, berapa umurmu sekarang? 29. Kata Lu Xiao Fei. 29. Serigala bermata putih bergumam dan bertanya, bagaimana dengan adikmu? 15. Kata Lu Xiao Fei. 15. Serigala bermata putih itu menatap Lu Xiao Fei dan berkata dengan heran, kau telah berhasil mencapai Raja Pertempuran Bintang 1 di usia 15 tahun. Kau cukup berbakat. Qin Fei yang juga memandang Lu Xiao Fei, merasa agak terkejut. Memasuki One Star Battle King pada usia 15 tahun, kecepatan ini belum pernah terdengar sebelumnya. Serigala bermata putih berkata dalam hatinya, Qin Xi kecil, ketika kamu diusir dan kultifasimu hancur, kamu adalah seorang master bela diri Bintang 9. Iya. Qin Fei yang menjawab. Serigala bermata putih berkata dengan telepati, kalau begitu, bukankah bakatnya lebih baik darimu? Lebih baik dari milikku. Qin Fei yang sedikit tertegun. Ia merenung sejenak dan berkata, saat itu, aku baru berusia 10 tahun. Jika aku tidak diusir dari ibu kota kekaisaran, pada usia 15 tahun. Kurasa, aku seharusnya lebih dari seorang raja pertempuran bintang 1. Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Di atas martial master ada martial grandmaster. Di atas martial grandmaster adalah battle king. Meskipun masih ada kesenjangan besar di antara mereka, dengan bakat Qin Fei yang, memasuki raja pertempuran di usia 15 tahun jelas merupakan masalah waktu. Bagaimanapun, dia sudah menjadi master bela diri bintang 9 di usianya yang baru 10 tahun. Serigala bermata putih menatap Lu Xiao Fei lagi. Berusia 29 tahun, sein pertempuran bintang 2. Sejujurnya. Setelah memikirkannya dengan cermat, bakat Lu Xiao Fei benar-benar mengejutkan. Langkah pertama kultivasi, seniman bela diri, master bela diri, grandmaster bela diri. Tahap kedua dari kultivasi, raja pertempuran, kaisar pertempuran, master pertempuran, santo pertempuran, raja pertempuran. Dengan kata lain, Lu Xiao Fei hanya menggunakan 29 tahun untuk menerobos 6 alam besar. Dia memang cukup kuat. Serigala bermata putih tiba-tiba berkata, lepaskan pakaianmu. Melepas bajuku. Lu Xiao Fei tercengang. Dia segera menutupi pakaiannya dan berkata dengan ngeri, apa yang ingin kamu lakukan? Berengsek. Ada apa dengan ekspresimu? Jangan bilang aku akan memanfaatkanmu. Saya hanya ingin melihat apakah ada tanda potensial di dada anda. Serigala bermata putih terdiam. Lu Xiao Fei berkata dengan heran, kau juga tahu tentang tanda potensial itu. Omong kosong. Tentu saja saya tahu. Kata Serigala bermata putih. Itu benar. Bagaimanapun juga, kamu adalah musuh pamanku. Saya akui bahwa saya telah membuka pintu potensi. Lu Xiao Fei mengangguk. Seperti yang diharapkan. Serigala bermata putih berbisik. Saat itu, Ketika Qin Fei yang pergi, dia meninggalkan formula pil untuk pil potensial, pil potensial, pil penciptaan kecil, dan pil penciptaan besar. Keempat pil ini digunakan untuk membuka pintu potensi. Meskipun Qin Fei yang telah memberikan formula pil ini kepada Kaisar Hong pada saat itu, dengan hubungan antara keluarga Lu dan klan Chin, keluarga Lu tidak perlu mengatakan apapun. Mereka akan mengambil inisiatif untuk menyalin formula pil dan mengirimkannya ke keluarga Lu. Sekarang setelah dipikir-pikir, membuka pintu potensi dan berkultivasi menjadi master perang bintang dua di usia 29 sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Serigala bermata putih menatap Lu Xiao Fei dan berkata, Apakah menurutmu sangat menakjubkan bisa berkultivasi menjadi ahli perang bintang dua di usia 29? Apakah aku mengatakan itu? Lu Xiao Fei merasa dirugikan. Dia hanya berdiri di sana dan tidak mengatakan apapun. Hmm. Meskipun aku tidak mengatakannya, itulah yang kupikirkan dalam hatiku. Tahukah kamu apa yang dilakukan pamanmu ketika dia berusia 29 tahun? Kata Serigala bermata putih. Tentu saja saya tahu. Ibu, ayah, dan beberapa kakek sering membicarakan perbuatan paman. Lu Xiao Fei berkata dengan bangga. Jadi kamu tahu? Belum lagi umurmu yang 29 tahun, saat pamanmu berumur 15 tahun, dia sendirian dan berkeliaran di luar sendirian. Dapatkah Anda bayangkan pengalaman seperti apa yang dialami oleh seseorang berusia 15 tahun? Usia 15 tahun, sama seperti kakakmu, dia masih anak-anak. Anak-anak lain seusianya masih bertingkah manja di depan orang tuanya. Namun, pamanmu sudah mulai menghadapi berbagai rencana jahat dan intrik. Lihatlah dirimu. Usiamu sudah 29 tahun, tetapi kamu masih tumbuh di bawah perlindungan orang tuamu. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi orang besar seperti pamanmu? Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Saya ingin keluar dan berlatih, tetapi ayah, ibu, dan beberapa kakek saya tidak setuju. Apa yang bisa saya lakukan? Bahkan ketika aku pergi mencari binatang laut di sekitar untuk berlatih, aku harus menyembunyikannya dari mereka. Lu Xiao Fei merasa dirugikan. Mengapa demikian? Pergi berlatih itu baik untukmu. Serigala bermata putih merasa ragu. Ibu berkata bahwa orang-orang seusianya hidup terlalu keras, dan ia tidak ingin kita, generasi mendatang, menjalani kehidupan seperti itu. Kata Lu Xiao Fei. Serigala bermata putih itu pun mulai mengerti. Jadi, itu karena dia tidak tahan melihatmu pergi. Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Ibu sangat mencintai anak-anaknya. Tidak ada yang rela membiarkan anak-anaknya berkeliaran di luar tanpa ada yang bisa diandalkan. Mengapa sepertinya kamu tidak hanya mengenal pamanku, tetapi juga ibuku? Lu Xiao Fei menatap Serigala bermata putih dengan curiga. Omong kosong. Dulu, ibumu selalu berada di samping pamanmu. Tentu saja, aku mengenalnya. Serigala bermata putih memutar matanya ke arah Lu Xiao Fei. Itu benar. Lu Xiao Fei mengangguk. Tetapi dia merasa agak aneh. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka adalah musuh pamannya? Mengapa mereka tampak peduli padanya sekarang? 2752 Ada sebuah lembah di sana. Ayo kita lihat. Tiba-tiba. Tak jauh dari sana, terdengar teriakan. Hem. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut. Ia terkeke dan berkata, Aku tidak menyangka kau akan menemukan kami secepat ini. Kamu tidak bicara omong kosong. Mereka adalah anak-anak Lu Zheng dan Lu Hong. Mereka adalah cicit kakek. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa cemas? Qin Fei yang berkata diam-diam sambil melotot ke arah Serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu menyeringai. Suara mendesing. Secepatnya. Lebih dari selusin pria berpakaian petani terbang di atas lembah. Xiao Fei, Xiao Jia. Ketika mereka melihat pasangan kakak beradik itu, belasan orang merasa sangat gembira. Namun, ketika mereka melihat Qin Fei yang dan Serigala bermata putih, wajah mereka langsung menjadi gelap. Siapakah sebenarnya kamu? Lebih dari selusin orang mendarat di lembah dan berteriak pada pria dan Serigala itu. Paman He, Paman Yu. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya memandang kedua pria kekar yang berdiri di depan dan merasa sangat gembira. Jangan takut. Kami di sini. Pria parubaya yang dipanggil Paman He menghibur mereka. Apakah ada gunanya bagimu berada di sini? Serigala bermata putih itu melihat ke arah sekelompok orang. Yang terkuat hanyalah seorang kaisar tempur bintang tiga. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Paman He berkata dengan suara yang dalam. Bukankah ini keluarga lu? Jika kami tidak tahu, kami tidak akan datang. Serigala bermata putih mengusap hidungnya dan menatap kedua saudara lu. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihatlah betapa hebatnya seorang ahli. Kalian semua, berbaringlah. Ledakan. Aura angkuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Paman He dan lebih dari selusin orang langsung tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Sangat kuat. Saudara-saudaranya amat terkejut. Bahkan seorang kaisar tempur tidak dapat melawan di hadapan anjing besar ini. Kau sedang mencari kematian. Keluarga luku memiliki dewa tempur. Paman He mraung. Dewa tempur tetaplah seekor semut. Wajah Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Kata-kata yang begitu besar. Sekelompok orang itu terkejut. Mungkinkah pria dan anjing ini juga merupakan dewa tempur? Di masa lalu, dewa palsu adalah yang terkuat di kin besar. Tetapi sekarang, orang-orang seperti Lu Hong dan Lu Zheng telah menjadi panglima perang. Kakeknya juga telah menekan kultivasi mereka ke alam semi-dewi. Selain itu, ada pil obat yang dapat membuka pintu potensi. Selama beberapa ratus tahun terakhir, bahkan kultivasi anggota klan keluarga Lu telah meningkat pesat. Bisa dikatakan bahwa kekuatan keluarga Lu saat ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Generasi muda juga penuh dengan bakat. Apa yang ingin kamu lakukan pada putra dan putriku? Tiba-tiba, raungan marah pun terdengar. Seorang pria berpakaian hitam menerobos udara bagaikan sambaran petir, auranya sangat menakutkan. Itu Lu Zheng. Kekuatan ilahi menyebar ke segala arah, menyebabkan gunung-gunung dan bumi bergetar. Sepupu kecil. Qin Fei yang menatap Lu Zheng dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah ratusan tahun, mereka akhirnya bertemu lagi. Dibandingkan dengan pria muda dan sembrono yang dulu, Lu Zheng yang sekarang memancarkan aura yang tenang dan mantap. Cukup benar. Pria yang menikah dan memiliki anak perlahan-lahan akan berubah. Panglima Perang Tahap Awal Serigala Bermata Putih Tercengang Dengan kultifasinya, secara alami ia dapat melihat kultifasi Lu Zheng saat ini dalam sekejap. Mengapa dia masih pada tahap awal tingkat Panglima Perang setelah sekian tahun? Bocah ini pasti seharian memikirkan keintiman dengan Lu Hong dan lupa berkultifasi. Kamu juga turun. Serigala Bermata Putih melambaikan kakinya, dan aura besar langsung menyerbu ke arah Lu Zheng. Dengan suara keras, Lu Zheng langsung jatuh ke lembah bagaikan meteor dan menghantam tanah. Mustahil. Paman Hedan yang lainnya tercengang. Lu Xiaofei dan saudara perempuannya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Ayah mereka adalah orang paling berkuasa di Kekaisaran Kin Besar, tapi sekarang, dia malah dibunuh seketika oleh seekor anjing hitam besar. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Lu Zheng juga terkejut. Untuk dapat menghancurkannya dengan mudah, tingkat kultifasinya setidaknya harus berada pada tahap awal level Panglima Perang. Kapan ahli yang begitu mengerikan muncul di Kekaisaran Kin Besar? Apalagi itu seekor anjing hitam besar. Jika anjing hitam besar ini saja begitu kuat, bukankah pria bertopeng yang berdiri di sebelahnya akan lebih kuat lagi? Kepala Keluarga Diiringi serangkaian seruan, sekelompok orang terbang dari segala arah. Mereka semua adalah anggota Keluarga Lu. Mendengar keributan itu mereka pun langsung berhamburan ke sana kemari. Tak disangka akan terjadi kejadian seperti ini. Kepala Keluarga Serigala bermata putih tercengang. Kin Fe Yang juga tercengang. Orang yang tidak bisa diandalkan ini benar-benar menjadi Patriark Keluarga Lu. Patriark, kamu baik-baik saja. Beberapa ratus orang memasuki lembah dan mengepung Lu Zheng. Saya baik-baik saja. Lu Zheng melambaikan tangannya, menatap Kin Fe Yang, lalu menatap serigala bermata putih, dan berkata, Terima kasih atas belas kasihanmu. Jelaslah bahwa jika anjing hitam besar ini ingin membunuhnya, ia dapat melakukannya dengan lambayan kakinya. Kakek-kakek Keluarga Lu benar-benar membiarkanmu menjadi Patriark. Apakah mereka tidak takut keluarga Lu akan hancur di tanganmu? Serigala bermata putih bercanda. Mendengar ini, wajah Lu Zheng langsung menjadi gelap, dan dia berkata, Tuan, Anda boleh membenci saya, tetapi Anda tidak boleh meragukan kemampuan saya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu kemampuan apa yang kamu miliki kecuali pamer dan mendekati gadis-gadis. Anda. Wajah Lu Zheng sangat muram. Tapi sekali lagi, ini juga semacam kemampuan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa memenangkan hati Lu Hong dan melahirkan dua anak? Kata Serigala bermata putih. Mendengar ini, Lu Zheng secara naluriah menunjukkan sedikit rasa bangga. Lepaskan anak-anaku. Lepaskan cicit dan cicit perempuan kita. Ledakan. Pada saat ini. Diiringi serangkaian raungan marah, lebih dari selusin orang terbang mendekat dengan agresif. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih mendongak, sedikit bingung. Pemimpinnya adalah Lu Hong. Meskipun dia sudah bersuami, dia tetap terlihat seperti gadis muda, tetapi dibandingkan sebelumnya, dia sekarang terlihat lebih berwibawa dan cantik. Di belakangnya, ada empat lelaki tua, semuanya berambut putih. Mereka adalah empat kakek dari keluarga Lu. Kakek pertama adalah kakek Qin Fei Yang, Lu Yun. Kakek kedua, kakek ketiga, dan kakek keempat, tidak perlu banyak bicara. Baik itu Qin Fei Yang atau Serigala bermata putih, mereka semua sangat mengenalnya. Dan di belakang Lu Hong dan keempat kakek, ada sekelompok orang. Qin Fei Yang juga akrab dengan orang-orang ini. Mereka adalah ahli tersembunyi dari keluarga Lu. Ketika alam surga pencuri dihidupkan kembali, mereka juga yang bekerja sama untuk menghidupkannya kembali. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, mata Qin Fei Yang langsung berair. Ehem. Tenang saja, tenang saja, jangan perlihatkan kekuranganmu. Serigala bermata putih berkata melalui telepati. Berapa lama kamu akan bermain? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Jangan khawatir. Serigala bermata putih tersenyum diam-diam. Suara mendesing. Lu Hong, Lu Yun, dan yang lainnya mendarat di lembah. Melihat keadaan Lu Zeng yang menyedihkan, hati mereka hancur. Lu Zeng berkata dengan curiga, Kakek, kakek kedua, mengapa kalian semua ada di sini? Kakek Lu Zeng secara alami adalah kakek Qin Fei Yang, Lu Yun. Setelah kejadian besar seperti ini, kita masih punya mood untuk bermeditasi. Lu Yun melotot ke arah Lu Zeng, lalu menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, dan berkata, siapa kalian? Tidak peduli siapa kami. Kami di sini untuk membalas dendam. Kata Serigala bermata putih. Lu Hong mengerutkan kening dan berkata, kebencian macam apa yang kamu miliki terhadap Fei Yang? Perseteruan berdarah. Jadi kamu harus membayarnya dengan nyawa seluruh anggota keluarga Lu. Mata Serigala bermata putih berkilat dengan niat membunuh. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Wajah Lu Hong sedingin es, dan auranya keluar. Hong, R, tidak. Lu Zeng buru-buru berteriak. Teruslah berbaring di tanah. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya, dan Lu Zeng kembali terbaring di tanah. Sangat kuat. Lu Yun dan yang lainnya terkejut. Serigala bermata putih menatap Lu Hong dan berkata, Ayo, biarkan aku melihat seberapa besar peningkatan kekuatanmu. Ledakan. Kekuatan ilahi bergulir, dan Lu Hong menamparkan Serigala bermata putih. Serigala bermata putih mengangkat cakarnya dan dengan lembut menepuk telapak tangan Lu Hong. Pada saat itu, Lu Hong membeku. Segera setelah. Seluruh tubuhnya mundur, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Serigala bermata putih, apa yang sedang kau lakukan? Qin Fei yang berteriak diam-diam. Ini. Serigala bermata putih juga sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum malu, Ini. Aku tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik. Aku akan memperhatikannya lain kali. Ada waktu berikutnya. Kemarahan dalam hati Qin Fei yang segera berkobar, dan dia langsung menendang orang yang tidak tahu terima kasih itu pergi. Hem. Melihat pemandangan ini, Lu Hong dan yang lainnya merasa curiga. Perselisihan internal. Apa yang sedang terjadi? Bajingan, apa yang kau lakukan? Serigala bermata putih berguling di tanah, bangkit, dan melotot ke arah Qin Fei yang. Kamu sudah main-main begitu lama, sekarang waktunya. Qin Fei yang memutar matanya, menatap Lu Zheng, Lu Hong, dan akhirnya menatap Lu Yun. Kemudian, dia cepat-cepat berjalan menuju Lu Yun. Apa yang sedang kamu lakukan? Lu Hong segera berdiri di depan Lu Yun, wajahnya penuh kewaspadaan. Hem. Qin Fei yang tercengang. Apakah gadis kecil ini berpikir bahwa dia akan menyakiti Lu Yun? Untuk sesaat. Yang lainnya juga sangat gugup. Kekuatan anjing hitam besar itu jelas bagi semua orang, tetapi orang ini dapat menendangnya, tidak diragukan lagi dia bahkan lebih kuat. Mereka tidak dapat menahan perasaan putus asa di hati mereka. Tak ada. Qin Fei yang berjalan selangkah demi selangkah ke arah Lu Hong, menatapnya lama, tiba-tiba tersenyum pada Lu Hong, dan mengulurkan tangan untuk mendorong Lu Hong menjauh. Senyum. Lu Hong tertegun. Dia benar-benar tersenyum padanya. Dan senyum di matanya begitu familiar. Langsung. Qin Fei yang menjatuhkan diri dan berlutut di depan Lu Yun. Hem. Saat ini. Semua orang tercengang lagi. Mengapa dia berlutut? Apa? Apa? Apa yang terjadi? Lu Yun sendiri juga tercengang. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Cucu memberi salam kepada kakek. Hem. Semua orang tercengang. Cucu, kakek. Kakek kedua, kakek ketiga, dan kakek keempat takuasa menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan curiga kepada kakek sulung. Namun kakek sulung juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang tercengang. Mengapa mereka semua bereaksi seperti itu? Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Dia menepuk kepalanya, tetapi suaranya tidak berubah kembali. Sebelumnya, agar dapat bekerja sama dengan serigala bermata putih, dia mengubah suaranya. Suara asing yang tiba-tiba menyebut dirinya Cucu dan memanggilnya kakek pasti membuat orang bingung. Uhuk-uhuk. Qin Fei yang terbatuk, lalu kembali ke suara aslinya dan berkata lagi, Cucu memberi salam kepada kakek. Suara ini. Saat ini. Lu Hong, Lu Zheng, Lu Yun, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat, dan para ahli tersembunyi itu semua memandang Qin Fei yang dengan heran. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan suara ini. Adik, apa yang terjadi? Lihatlah reaksi mereka, sungguh aneh. Lu Xiao Fei di samping berbisik. Aku tidak tahu. Lu Xiao Jia menggelengkan kepalanya, juga bingung. 2753 Betapa membosankan. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan berjalan perlahan ke arah Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya. Bagaimana menurutmu? Apakah aku hebat? Luar biasa. Kakak beradik itu mengangguk. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang mengalahkan orang tua mereka sejak mereka lahir. Dan itu sangat mudah. Serigala bermata putih bertanya, Maukah kau menjadi muridku? Apa? Kakak dan adik itu tercengang. Seekor anjing hitam besar ingin mereka menjadi muridnya. Tidak-tidak-tidak. Itu bukan intinya. Intinya, bukankah itu musuh paman mereka? Musuh harus memiliki sikap musuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Terjadi keheningan di lembah itu. Semua orang menatap Qin Fei Yang, termasuk anggota keluarga Lu. Mereka telah melihat Qin Fei Yang sebelumnya, jadi ketika mereka mendengar suaranya, mereka semua tercengang. Suara ini sangat mirip dengan suara Qin Fei Yang. Tidak-tidak-tidak. Itu tidak mirip, itu sama persis. Anda. Lu Hong tiba-tiba melangkah maju dan berjalan di depan Qin Fei Yang. Dia menatap mata Qin Fei Yang dengan sedikit keraguan dan sedikit harapan. Ini aku. Qin Fei Yang tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan melepas topeng di wajahnya. Saat topeng itu jatuh, semua orang yang hadir membeku di tempat. Wajah yang familiar, mata yang familiar, dan senyum yang familiar. Bukankah dia Qin Fei Yang? Itu benar-benar kamu. Lu Hong bergumam. Menatap Qin Fei Yang, air mata segera mengalir di wajahnya. Itu benar-benar dia. Lu Yun, kakek kedua, kakek ketiga, dan bahkan kakek keempat, yang sedikit kedinginan, tidak dapat menahan air mata. Hem. Mengapa kalian semua menangis? Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya memandang reaksi semua orang dengan ekspresi yang lebih bingung. Karena punggung Qin Fei Yang menghadap mereka, mereka tidak dapat melihat wajah Qin Fei Yang. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua benar-benar lambat bereaksi. Jika aku menempatkan kalian berdua di luar, kalian pasti tidak akan bertahan lebih dari dua hari. Apa maksudmu? Saudara-saudaranya memandangnya dengan curiga. Serigala bermata putih berkata, pikirkanlah, siapa lagi di dunia ini yang bisa memanggil Lu Yun, kakek. Kakak beradik itu merenung sejenak. Kemudian, mata mereka sedikit bergetar. Mereka segera berlari ke sisi Lu Hong dan menatap wajah Qin Fei Yang. Langsung. Keduanya berdiri terpaku di tanah. Ini adalah akibat dari tidak membiarkan mereka berlatih. Mereka tidak punya otak sama sekali. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan berbaring miring, bersandar pada sebuah batu. Ia menyilangkan kakinya dan menatap ke arah sekelompok orang. Sungguh suatu pemandangan yang harmonis. Fei Yang. Waktu telah lama berlalu. Lu Hong tidak dapat lagi mengendalikan emosinya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Qin Fei Yang sambil berlinang air mata. Gadis, lama tak berjumpa. Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan memeluk bahu Lu Hong sambil terkekeh. Ya, sudah ratusan tahun. Saya sudah memiliki dua anak. Lu Hong mengangguk. Ya, waktu berlalu dengan cepat. Qin Fei Yang mendesah penuh emosi. Kalau itu laki-laki lain, Lu Zheng pasti akan langsung marah. Beraninya kau memeluk istriku. Tapi Qin Fei Yang berbeda. Karena hubungan Qin Fei Yang dan Lu Hong telah terjalin sejak mereka masih anak-anak. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa Qin Fei Yang selalu menganggap Lu Hong sebagai adik perempuannya, tanpa ada perasaan campur aduk antara seorang pria dan seorang wanita. Kalau tidak, bagaimana mungkin gilirannya nanti untuk menikahi Lu Hong? Saudara-saudara Lu menoleh ke arah Lu Zheng dan bertanya, Ayah, apakah dia benar-benar paman? Lu Zheng berbalik dan menyeka air mata dari sudut matanya. Sambil menatap kedua saudara itu, dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Ya, tetapi kalian tidak bisa memanggilnya paman. Kalian harus memanggilnya paman. Namun, kedua bersaudara itu sama sekali tidak mendengar kalimat terakhir. Mendengar bahwa itu benar-benar paman mereka, keduanya langsung menatap Qin Fei Yang. Ini adalah tokoh mitos legendaris. Mereka bisa melafalkan semua rumor tentang Qin Fei Yang secara terbalik. Saat itu, Qin Fei Yang memimpin bawahannya ke Pulau Naga Iblis, bertempur dalam pertempuran berdarah dengan leluhur iblis, dan membunuh leluhur iblis. Kemudian, ia memasuki benua terlupakan dan dengan mudah membunuh Kaisar sebelumnya. Tapi itu tetap tidak ada apa-apanya. Hal yang paling mengagumkan adalah dia membuka gerbang kelahiran kembali dan menggunakan nyawanya sendiri sebagai harga untuk menghidupkan kembali semua makhluk yang mati secara tragis. Meskipun ratusan tahun telah berlalu, siapa yang tidak menghormati nama Qin Fei Yang? Karena Qin Fei Yang adalah penyelamat Qin besar, dan juga penyelamat benua yang terlupakan. Nama ini melambangkan kemuliaan tertinggi, dan banyak sekali orang yang memujanya dan memujanya. Dan sekarang, sosok legendaris itu berada tepat di depan kedua bersaudara itu. Bagaimana mereka bisa tenang? Mereka pastinya tidak bisa tenang. Itu karena bagi mereka, Qin Fei Yang bukan hanya penyelamat mereka, dia juga kerabat mereka, dan idola yang selalu mereka kejar. Oke. Qin Fei Yang dengan lembut mendorong Lu Hong menjauh dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah menjadi ibu dari dua anak, dan kamu masih suka menangis. Lu Hong tertegun. Melihat Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia, wajahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Dia segera menyeka air matanya dan berdiri di samping Lu Zheng. Jangan khawatir, aku tidak akan cemburu. Lu Zheng terkekeh. Kamu tidak serius. Lu Hong melotot padanya. Jangan berlutut, bangunlah. Lu Yun akhirnya sadar kembali dan buru-buru pergi membantu Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berdiri dan menatap Lu Yun. Dia tersenyum dan berkata, Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Kakek semakin muda. Anak nakal. Lu Yun mengulurkan tangan dan memukul dahi Qin Fei Yang, namun wajah tuanya penuh dengan senyuman penuh perhatian. Kakek kedua. Kakek ketiga. Kakek keempat. Dan para tetua. Cucu yang tidak berbakti Qin Fei Yang memberi hormat padamu. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga, serta para ahli yang tersembunyi dan membungkuk. Senang kau kembali, senang kau kembali. Sekelompok orang itu sangat gembira, dan untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Paman. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah paman kami. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya berlari ke arah Qin Fei Yang, mata mereka penuh dengan cahaya cemerlang. Qin Fei Yang mengusap kepala mereka dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, Apakah aku baru saja membuatmu takut? Tidak apa-apa. Lu Xiao Fei terkekeh. Kamu begitu takut sampai hampir mengompol, dan kamu masih bilang tidak apa-apa. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Semua orang menatap serigala bermata putih lagi, dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Sudah saatnya menunjukkan wujud aslimu. Buka mata kecilmu. Serigala bermata putih berdiri dengan malas, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi. Momen berikutnya. Seorang raja serigala dengan rambut emas dan sayap di punggungnya muncul di depan mata semua orang. Serigala bermata putih. Lu Zheng sedikit tertegun, lalu segera meraung, Bajingan, kau menindas kami begitu kau kembali. Pada saat itu, dia menerkam serigala bermata putih dengan ganas. Jangan datang mencari masalah. Serigala bermata putih menatapnya. Lu Zheng tidak menghiraukannya. Tatapan matanya seolah ingin mencabik semua bulu di tubuh serigala bermata putih. Namun, setelah bergegas, Lu Zheng memeluk leher serigala bermata putih dengan satu tangan dan mengusap kepala serigala bermata putih dengan tangan lainnya. Dia tertawa dan berkata, Anak serigala sialan, aku benar-benar merindukanmu. Hah! Serigala bermata putih tercengang. Dia mengira orang ini kelihatan garang dan datang untuk membereskan masalah dengannya, tetapi dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jangan rindukan aku. Akulah lelaki yang tidak akan pernah kau dapatkan. Serigala bermata putih itu menyeringai. Hah! Lu Zheng juga tercengang. Wajahnya menjadi gelap, dan dia meninjunya dengan keras, sambil berkata dengan nada menghina, Kamu seorang pria. Aku serigala jantan. Kalau aku bukan manusia, aku ini apa? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Lu Zheng bercanda, apakah kau ingin aku mencarikanmu seekor serigala betina untuk memuaskan hasratmu? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Tidakkah kamu melihat anak di sampingku? Wajah Lu Hong tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah. Hah! Maaf! Aku terlalu bersemangat. Lu Zheng tertawa datar. Kamu tetap tidak bisa lepas dari nasib menjadi suami yang manja. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Aku senang untuk. Lu Zheng mengangkat kepalanya, penuh kebanggaan. Cih! Serigala bermata putih itu meliriknya dengan jijik, berjalan mendekati Lu Hong, dan menyeringai. Hong kecil, apakah kamu merindukanku? Kamu menindas kami begitu kamu kembali. Mengapa aku harus merindukanmu? Lu Hong mendengus dingin. Saya sedih. Aku memikirkan bagaimana aku menjagamu di masa lalu, tapi kamu tidak merindukanku. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Anda! Lu Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak buruk, meskipun kamu seorang ibu dari dua anak, kamu semakin cantik. Apakah Lu Zheng mengganggumu selama ini? Katakan padaku, aku akan membunuhnya. Kata Serigala bermata putih. Sebelum Lu Hong sempat berkata apa-apa, Lu Zheng berlari menghampiri Serigala bermata putih dan mengeluh sambil menangis. Saudaraku, saudaraku tersayang, lihatlah aku. Beranikah kau kira aku menindasnya? Dialah yang selalu menindasku. Kau tidak tahu betapa kerasnya aku selama ini. Dia terdengar begitu getir, sampai-sampai dia hampir menangis. Apakah aku menggertakmu? Lu Hong mengangkat alisnya. Anda! Tidak-tidak! Lu Zheng cepat-cepat melambaikan tangannya, wajahnya penuh sanjungan. Serigala bermata putih itu melirik Lu Zheng, mengangguk, dan berkata, aku percaya padamu. Kau hanya akan diganggu seperti ini. Namun, bagus juga kau diganggu. Little Hong, teruslah berprestasi di masa depan. Jangan hanya berdiri di depan kami. Tidak manusiawi. Lu Zheng mengerutkan bibirnya. Lu Xiao Fei terkekeh dan berkata, ayah, aku tidak menyangka ayah memiliki sisi yang begitu manis. Lu Xiao Jia juga mencibir di samping. Menyingkirlah, bukan hakmu untuk menyela pembicaraan orang dewasa. Lu Zheng menatap kedua saudara itu dan berjalan ke arah Qin Fei Yang. Dia menatap Qin Fei Yang dari atas ke bawah, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, selamat datang kembali. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum. Kedua pria itu tidak banyak bicara. Mereka hanya berpelukan erat karena mereka bisa mengerti apa yang dipikirkan masing-masing. Baiklah-baiklah. Jangan hanya berdiri di sini. Pulanglah bersama kami. Lu Yun melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Qin Fei Yang, seolah-olah dia takut Qin Fei Yang akan menghilang di detik berikutnya. Merasakan kehangatan dari telapak tangan lelaki tua itu, juga wajahnya yang baik hati dan tersenyum, Qin Fei Yang menganggukkan kepalanya dengan berat. Ya, mari kita pulang. Semua orang mengikuti satu demi satu, wajah mereka penuh dengan senyum cerah. Suara mendesing. Pada saat ini, monster laut pun terbang mendekat dengan panik. Tetapi ketika melihat pemandangan ini, monster laut itu langsung tertegun. Apa yang sedang terjadi? Terima kasih telah memberi tahu kami. Datanglah ke desa untuk bermain saat Anda punya waktu. Lu Zheng menatap monster laut dan berkata sambil tersenyum. Oke. Monster laut itu mengangguk. Tiba-tiba, matanya tertuju pada wajah Qin Fei Yang dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wajah ini. Dia kembali. 2754. Keluarga Lu. Ketika Qin Fei Yang memasuki desa, para tetua dan wanita di desa terkejut. Kapan anak ini kembali? Ketika mereka mengetahui bahwa Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya diculik oleh Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, semua orang terdiam. Ternyata itu hanya lelucon. Namun, itu sungguh suatu kejutan. Siapa yang mengira anak ini akan kembali? Ya? Tidak peduli seberapa kuat kultifasi Qin Fei Yang atau seberapa tinggi statusnya, dia tetap saja seorang anak kecil di mata mereka. Nak, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun di luar? Apakah kamu pernah diganggu? Apakah kamu tahu? Kami merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Terutama Xiao Zheng dan Xiao Hong. Setiap perayaan tahun baru, mereka akan membicarakanmu dan menantikan kepulanganmu lebih awal. Petik 2. Perhatian dan kepedulian seperti itu dapat terdengar terus-menerus. Melihat wajah-wajah yang familiar ini, ingatan Qin Fei Yang yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun muncul tak terkendali. Meskipun dia jarang datang ke keluarga Lu sejak dia masih kecil, setiap kali dia datang, semua orang akan bertanya tentang kesejahteraan dan perawatannya dan tidak pernah memperlakukannya sebagai orang luar. Datang ke sini, dia dapat merasakan rasa memiliki dalam hatinya. Ini rumahnya. Semua orang di sini adalah keluarganya. Lu Yun berkata, Lu Zheng, pergilah dan atur makan malam penyambutan untuk Fei Yang malam ini. Oke, Lu Zheng mengangguk. Saya akan pergi dan membantu. Lu Hong tersenyum, berbalik, dan melangkah pergi bersama Lu Zheng. Meskipun dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Qin Fei Yang, dia tahu bahwa Qin Fei Yang sekarang adalah milik beberapa kakek. Fei Yang, kemarilah, mari kita duduk di sana. Lu Yun menarik Qin Fei Yang ke halaman di samping mereka. Di pelataran, terdapat bangunan kayu sederhana berlantai dua tanpa hiasan apapun, tampak sederhana dan bersih. Di salah satu sisi halaman, ada pohon pagoda tua. Saat itu bulan Februari, dan pohon pagoda tua itu penuh dengan daun hijau, penuh vitalitas. Di bawah pohon, ada meja batu dengan perlengkapan minum teh di atasnya. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan bertanya, Kakek, apakah ini tempat tinggalmu? Apakah itu sangat sederhana? Lu Yun duduk di bangku batu dan berkata sambil tersenyum sambil menyeduh teh. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan mewah di luar, memang sangat sederhana dan kasar, tapi... Tempat-tempat mewah itu tidak bisa memberiku rasa memiliki. Qin Fei Yang tersenyum. Silahkan duduk. Lu Yun menunjuk ke sebuah bangku batu dan tersenyum. Total ada enam bangku batu. Totalnya ada empat kakek. Serigala bermata putih tidak menahan diri dan mengambil satu. Sekarang, hanya tersisa satu bangku batu. Qin Fei Yang melihat sekeliling. Penduduk desa telah mengepung halaman dengan sangat rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Lu Xiao Fei, Lu Xiao Jia, dan sepuluh ahli tersembunyi masih ada di sana. Tidak apa-apa, kita bisa berdiri saja. Salah satu pakar tersembunyi berkata sambil tersenyum. Baik-baik saja maka. Qin Fei Yang menganggup dan duduk di bangku batu terakhir. Kakek kedua melihat ke arah penduduk desa di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, jangan berkerumun di sini. Pergi dan bantu persiapkan jamuan makan. Akan ada banyak waktu untuk berbicara dengan Fei Yang di masa mendatang. Haha. Itu benar. Ayo pergi. Para anggota klan tertawa terbahak-bahak. Segera. Hanya Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya, sepuluh ahli tersembunyi, dan sekelompok anak-anak yang tersisa. Anak-anak ini semua menatapkin Fei Yang dan Serigala bermata putih dengan rasa ingin tahu. Kakak, siapa dia? Mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Seorang anak berusia 5 atau 6 tahun menarik seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun di sampingnya dan bertanya dengan curiga. Tidakkah kamu mendengar kakek dan yang lainnya memanggilnya Fei Yang? Saya kira dia adalah cucu kakek, Qin Fei Yang. Gadis itu berbisik. Qin Fei Yang. Kakak, apakah kau berbicara tentang Qin Fei Yang yang menyelamatkan Qin besar kita? Anak itu bertanya. Itu seharusnya dia. Gadis itu mengangguk. Dia idolaku. Mata anak itu berbinar. Mendengar percakapan antara anak kecil dan gadis itu, Lu Yun dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Fei Yang, apakah kamu melihatnya? Sekarang di Qin besar, entah itu anak-anak atau orang muda, mereka semua menjadikanmu sebagai tujuan mereka. Lu Yun tersenyum. Itu hal yang baik. Itu dapat merangsang semangat juang mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Lu Yun tersenyum, menuangkan secangkir teh, dan mendorongnya di depan Qin Fei Yang sambil berkata, Aku tahu kamu suka teh. Qin Fei Yang mengambil cangkir teh dan menaruhnya di ujung hidungnya. Aroma teh itu menyerbu hidungnya, lalu dia menyesapnya. Meski sangat biasa, bahkan teh terbaik pun tidak dapat menandingi rasa ini. Karena rasa ini penuh cinta. Bagaimana itu? Lu Yun bertanya sambil tersenyum. Sangat lesat. Qin Fei Yang mengangguk. Dasar bocah nakal. Ini hanya teh biasa yang kami tanam sendiri. Seberapa bagusnya? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Inilah cita rasa rumah. Qin Fei Yang tersenyum bodoh. Rasa rumah. Lu Yun dan yang lainnya bergumam sambil melihat Qin Fei Yang. Meski kalimat itu kelihatannya sederhana, mereka dapat merasakan kepahitan yang kuat di dalamnya. Fei Yang, apa yang telah kamu alami selama ini? Kakek kedua bertanya. Meskipun baru beberapa ratus tahun berlalu, aku sudah melalui banyak hal. Qin Fei Yang mendesah. Lu Yun dan yang lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Terutama Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya, mata mereka penuh dengan antisipasi. Qin Fei Yang menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum, tidak mudah bagi kita untuk bersatu kembali. Jangan bicarakan ini. Kau benar, kau benar. Tidak mudah untuk bersatu kembali. Jangan membicarakan sesuatu yang terlalu berat. Kakek kedua menganggup dan tersenyum. Kakek ketiga memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Jadi, hanya kamu yang kembali kali ini. Ini. Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak lalu berkata lewat telepati, Nenek Buyut, apakah Anda mau keluar? Kami sudah membicarakannya. Kami tidak akan keluar. Suara Tante Li segera terdengar di benak Qin Fei Yang. Mengapa? Qin Fei Yang bingung. Tidak mudah untuk bersatu kembali, tetapi lebih sulit lagi untuk berpisah. Cepat atau lambat kita harus pergi. Aku tidak ingin terlalu sedih. Kata Tante Li. Baiklah. Qin Fei Yang menjawab secara diam-diam. Ia menatap Lu Yun dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Ya, hanya kami yang kembali. Jadi, kamu tetap akan pergi. Lu Yun bertanya. Ya. Saya kebetulan kembali ke tempat suci itu lagi, jadi saya berpikir untuk kembali menemui Anda. Kata Qin Fei Yang. Ini. Lu Yun dan yang lainnya saling berpandangan, dan ada sedikit keengganan di mata mereka. Mereka mengira Qin Fei Yang tidak akan pergi lagi setelah kembali, tetapi tidak menyangka dia hanya akan kembali untuk menemui mereka. Jangan terlalu banyak berpikir. Seorang pria punya ambisi. Lagi pula, Fei Yang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Kata kakek keempat. Ya. Seorang pria harus bertanggung jawab. Jika kamu lelah di masa depan, kamu bisa pulang. Kami akan selalu mendukungmu. Lu Yun menatap Qin Fei Yang dan berkata. Terima kasih, kakek. Qin Fei Yang tersentuh dan tersenyum. Kita semua keluarga. Apa yang harus disyukuri? Lu Yun memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Tapi sekali lagi, anak Lu Zheng dan Lu Hong sudah begitu besar. Bagaimana denganmu? Aku. Qin Fei Yang tercengang. Kamu juga harus bekerja keras. Menurutku, gadis kecil dari klan putri Du Yong cukup baik. Kata Lu Yun. Ya. Bagaimana dengan gadis kecil itu? Dia juga tidak kembali. Apakah karena kamu tidak menjaganya dengan baik di luar dan membuatnya pergi dalam keadaan marah? Kakek kedua menatap Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Membuatnya pergi karena marah. Qin Fei Yang terdiam. Imajinasi kakek kedua benar-benar kaya. Singkatnya, Anda harus bergegas. Lihatlah betapa berkuasanya ayahmu. Dalam beberapa ratus tahun, sudah ada banyak pangeran dan putri di bawah. Kata kakek kedua. Apa? Banyak. Qin Fei Yang tercengang. Serigala bermata putih juga sangat terkejut. Ya. Kau tidak tahu, kan? Kau punya lebih dari selusin saudara laki-laki dan perempuan. Kata kakek kedua. Ada lebih dari selusin. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih saling berpandangan. Serigala bermata putih bertanya, siapa yang melahirkan mereka? Tentu saja. Saat itu, itu adalah putri saya. Lu Yun menatap serigala bermata putih. Putri Anda. Serigala bermata putih tercengang. Putri Lu Yun adalah ibu Qin Fei Yang, bukan? Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar melahirkan lebih dari selusin saudara laki-laki dan perempuan untuk Qin Fei Yang. Ini benar-benar berbeda dari para pangeran dan putri di masa lalu. Para pangeran dan putri di masa lalu juga merupakan saudara laki-laki dan perempuan Qin Fei Yang, tetapi mereka tidak memiliki ibu yang sama. Namun sekarang, mereka adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan biologisnya. Kejutan ini datang terlalu tiba-tiba. Qin Fei Yang tersadar dan berkata sambil tersenyum, jadi, ayah memang cukup cakep. Sebenarnya, ayahmu tidak ingin punya banyak anak. Dia hanya ingin menjalani sisa hidupnya dengan damai bersama ibumu. Tetapi kakek buyutmu Kaisar Hong dan kakekmu Kaisar Chen tidak mengizinkannya. Mereka bilang kamu dan Hao Tian tidak mungkin menjadi satu-satunya yang tersisa di Klancin. Tidak ada jalan lain. Ayah dan ibumu hanya bisa bekerja keras. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Hao Tian. Qin Fei Yang berbisik, dan sebuah sosok kecil muncul dalam benaknya. Lu Yun berkata, Hao Tian juga sudah dewasa. Dia bukan lagi pangeran kecil. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana keadaannya sekarang? Sangat bagus. Meskipun dia belum secara resmi dinobatkan sebagai putra mahkota, itu hanya masalah waktu. Tetapi, Lu Yun berkata dan terdiam. Apakah dia masih membenciku? Qin Fei Yang bertanya. Ya, karena kebencian inilah dia bekerja sangat keras. Sejak kau pergi, dia pada dasarnya menyendiri. Bahkan kami pun kesulitan menemuinya. Setengah bulan yang lalu, saya pergi ke Istana Kaisar dan mendengar dari Kaisar Hong bahwa ia telah mencapai tahap Kaisar Tempur Bintang 3. Kata Lu Yun. Kaisar Tempur Bintang 3. Qin Fei Yang tercengang, memang agak cepat. Tentu saja. Itu juga berkatmu dia bisa secepat itu. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Kredit apa yang bisa saya miliki? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tentu saja. Jika bukan karena formula pil yang kau tinggalkan, bagaimana dia bisa membuka pintu potensi? Jika dia tidak membuka pintu potensi, bagaimana dia bisa menembus ke tingkat Kaisar Tempur Bintang 3 secepat itu? Kata Lu Yun. Pintu potensi memang penting, tapi bakatnya juga tidak buruk. Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Bagaimanapun, dia telah membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Lu Yun mengangguk. Apa? Tubuh Qin Fei Yang gemetar saat dia menatap Lu Yun dengan kaget. Seratus tahun yang lalu, kekuatan garis keturunannya telah terbangun. Sekarang, dia sudah menjadi orang ketiga di klan Chinmu yang memiliki darah naga ungu emas. Kata Lu Yun. 2755. Dia juga membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Serigala bermata putih bergumam. Itu kabar baik. Qin Fei Yang tersenyum. Serigala bermata putih melirik Qin Fei Yang dan berkata, jangan lupa, dia masih membencimu. Jadi. Jangan bilang kau akan membunuhnya saat masih bayi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia. Bahkan jika dia membangkitkan kekuatan garis keturunannya, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Kata Serigala bermata putih dengan nada menghina. Hanya itu saja. Klan Chin memiliki orang ketiga dengan darah naga ungu emas. Ini adalah acara yang mengembirakan dari sudut pandang manapun. Nenek moyang kita akan senang jika mengetahui hal ini. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Serigala bermata putih itu mengerutkan bibirnya dan menatap Lu Yun. Apakah dia memperoleh teknik dewa naga? Iya. Lu Yun menganggup dan menatap Qin Fei Yang. Dia juga menyatu dengan darah esensi yang kau tinggalkan. Sekarang, dia memiliki darah naga ungu emas murni sepertimu. Meskipun orang-orang klan Qin memiliki darah naga ungu karena atafisme, darahnya tidak murni. Sama seperti Qin Fei Yang, hanya setelah menyatu dengan setetes darah esensi yang ditinggalkan Qin Batian, kekuatan garis keturunannya berubah menjadi darah naga ungu emas murni. Saat itu, sebelum Qin Fei Yang pergi, dia memurnikan puluhan tetes darah esensi untuk menyatu dengan keturunan klan Qin. Namun ia tidak menyangka bahwa penerima manfaat pertama adalah pangeran kecil yang membencinya. Lu Yun bertanya, Fei Yang, Haruskah kita memanggil mereka? Mereka? Qin Fei Yang tercengang. Iya. Misalnya, ayahmu, ibumu, Kaisar Hong, Kaisar Chen. Mereka juga menantikan kepulanganmu setiap hari. Kata Lu Yun. Tidak terlalu merepotkan. Pokoknya, aku akan pergi ke istana besok. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Baik-baik saja maka. Lu Yun mengangguk. Qin Fei Yang menatap kakek kedua dan bertanya, Paman Hei, mengapa aku tidak melihatnya? Dia sedang menyendiri. Seseorang mungkin sudah menelponnya. Kakek kedua berkata sambil tersenyum. Benar saja, itu kamu. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berkulit gelap berpakaian hitam terbang di udara bagaikan kilat dan mendarat di halaman. Paman hitam. Qin Fei Yang berdiri dan menatap pria besar itu sambil tersenyum. Qin Fei Yang memiliki kesan yang mendalam tentang pria ini. Ini karena dia pernah mewakili keluarga Lu di masa lalu. Dia terus terang dan memperlakukannya dengan sangat baik. Tidak buruk, tidak buruk. Paman Hei mengamati Qin Fei Yang sejenak, dan matanya sedikit berkaca-kaca. Dia menepuk bahu Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Ayo kita mabuk-mabukan malam ini. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Paman Hei melirik Lu Xiao Fei dan berkata, Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ambilkan aku bangku. Kamu hanya tahu cara memerintah orang. Lu Xiao Fei menggerutu dengan tidak senang. Apa yang salah? Saya meminta Anda untuk mengambilkan saya bangku. Apakah Anda keberatan? Paman Hei berkata dengan marah. Aku tidak berani, aku tidak berani. Aku akan tetap di sini saja. Lu Xiao Fei segera melambaikan tangannya dan berlari menuju rumah di samping. Anak nakal ini. Paman Hei menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Apakah kamu tahu anak siapa dia? Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Paman Hei bertanya, Lalu bagaimana dengan anakmu? Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang tersedak ludahnya. Dia benar-benar tidak berubah sama sekali. Dia akan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya dan tidak pernah bertele-tele. Paman Hei mengerutkan kening dan berkata, Jangan bilang kamu belum menikah dengan Xiao Yu. Ini. Kalian tidak ada di sini. Kalau kita menikah secara tertutup, bukankah itu tidak sopan pada kalian? Qin Fei Yang tersenyum. Kamu hanya tahu cara mengatakan hal-hal yang baik. Paman Hei memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Bangkunya di sini. Bangkunya di sini. Lu Xiao Fei membawa bangku dan berlari keluar. Paman Hei mengambil bangku dan menatap Lu Xiao Fei. Dia mengangguk dan berkata, Kamu telah menembus level leluhur pertempuran bintang dua. Lumayan, kamu tidak bermalas-malasan. Kalian semua mengawasiku. Beraninya aku bermalas-malasan. Lu Xiao Fei cemberut. Anak nakal. Paman Hei melirik dahi Lu Xiao Fei dan meletakkan bangku. Dia duduk bersama Qin Fei Yang dan bertanya, Fei Yang, bagaimana kabarmu selama ini? Tidak buruk. Qin Fei Yang mengangguk. Bagus. Sebenarnya itu tidak bagus. Sejak dia memasuki dunia kuno, dia dikejar oleh naga. Tetapi dia tidak perlu menceritakan hal ini kepada semua orang, nanti mereka akan merasa khawatir. Itu bagus. Paman Hei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Aku melihatmu tumbuh dewasa. Selama kamu baik-baik saja, aku senang. Terima kasih, Paman Hei. Qin Fei Yang tersentuh. Paman Hei menatap Qin Fei Yang dan serigala bermata putih dan berkata sambil mengerutkan kening, Momo-ngomong, kultifasi kalian agak konyol. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Wajar jika dewa palsu tidak bisa melihat kultifasi kami. Kata serigala bermata putih. Tuhan palsu. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa Paman Hei juga telah melangkah ke alam dewa palsu. Dia tersenyum dan berkata, Selamat, Paman Hei. Bakat Paman Hei mu tidak buruk. Di masa lalu, karena dia harus bersembunyi di ibu kota kekaisaran dan mengumpulkan informasi, dia menunda kultifasinya. Kakek kedua tersenyum dan berkata, Paman Hei adalah muridnya, jadi tentu saja dia tahu. Bakatku tidak ada apa-apanya di hadapan Fei Yang. Paman Hei melambaikan tangannya lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Fei Yang, apa tingkat kultifasimu sekarang? Lu Yun dan yang lainnya, begitu pula Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya, semuanya memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Alam surga ke-9. Kata Qin Fei Yang. Alam surga ke-9. Semua orang sedikit tercengang. Alam macam apa itu, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Orang-orang di Qin besar dan benua yang terlupakan paling banyak hanya mengetahui alam dewa perang. Namun, Lu Yun dan yang lainnya juga tahu tentang alam dewa. Ini karena Qin Yuan dan Snow Piton sama-sama berada di tahap setengah alam dewa. Akan tetapi, mereka tidak tahu apapun tentang alam dewa. Di atas alam dewa ada alam dewa. Di atas alam dewa ada alam dewa tertinggi, dan di atasnya ada alam surga ke-9. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ada begitu banyak alam di atas alam dewa. Paman Hei terkejut. Ya. Ada alam lain di atas alam surga ke-9, alam abadi. Alam abadi disebut alam paragon. Di dunia kuno tempatku berada, alam abadi adalah alam terkuat. Kata Qin Fei Yang. Saya tidak menyangka jalur kultifasinya begitu panjang. Lu Yun mendesah. Kakek kedua dan yang lainnya juga mendesah. Mereka mengira bahwa seorang kultifator alam dewa setengah langkah seperti Qin Yuan sudah yang terkuat. Namun, mereka tidak menyangka ada begitu banyak alam di atas alam dewa. Lu Xiao Fei bertanya, Paman, menurut apa yang Anda katakan, seorang kultifator alam dewa setengah langkah hanyalah sosok kecil di dunia kuno. Serigala bermata putih berkata, Mereka bahkan bukan sampah, jadi bagaimana mereka bisa menjadi sosok kecil. Hah. Lu Xiao Fei tercengang. Seorang kultifator alam dewa di dunia kuno seperti manusia biasa di Qin besar. Apakah Anda memahami konsep ini? Kata Serigala bermata putih. Ini. Lu Xiao Fei terkejut. Baginya, ini sudah jauh melampaui imajinasinya. Serigala bermata putih berkata lagi, Seorang panglima perang sepertimu bukanlah apa-apa. Mendengar ini, Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Kalimat ini memang benar. Dunia kuno. Itu adalah tempat yang dirindukan orang-orang. Paman Hei juga terkejut. Kamu berada di alam surga ke-9, dan alam abadi adalah yang terkuat. Bukankah itu berarti kamu hanya selangkah lagi? Meskipun hanya selangkah dari alam abadi, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Tetapi keluarga Lu dan keluarga Qin juga memiliki kultifator alam abadi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Sekelompok orang itu terkejut. Qin Fei Yang berkata, Kedua leluhur itu masih hidup. Desir. Lu Yun dan yang lainnya tiba-tiba berdiri dan menatap Qin Fei Yang dengan penuh semangat. Mereka juga ada di dunia kuno. Dan di dunia kuno, mereka sama terkenalnya seperti di Qin besar. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Lu Yun bertanya. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Mereka masih hidup. Lu Yun bergumam, tubuhnya gemetar tak terkendali. Mengenai kultifasi mereka, mereka telah mencapai penguasaan lebih tinggi dari alam abadi. Di dunia kuno, mereka juga merupakan pakar-pakar top. Qin Fei Yang berkata dengan kagum. Lalu mengapa mereka tidak kembali? Lu Yun bertanya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, mereka masih memiliki misi yang harus diselesaikan. Misi macam apa yang bisa membuat mereka meninggalkan keturunannya dan tidak kembali selama ribuan tahun? Kakek keempat tiba-tiba berkata dengan marah. Ini. Qin Fei Yang menatap kakek keempat, dia tidak menyangka kakek keempat akan bereaksi sebesar itu. Tapi kalau dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Lu Zheng Yang adalah leluhur keluarga Lu, tetapi ia meninggalkan keturunan keluarga Lu dan pergi ke dunia kuno sendirian. Jadi wajar saja kalau kakek keempat marah. Kakek keempat, tenanglah. Kita seharusnya senang akan hal ini. Kakek kedua menghardik. Kakek keempat menatap semua orang, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya lupa diri. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap kakek keempat, aku tidak bisa memberitahumu apa yang dilakukan kedua leluhur itu sekarang, tapi percayalah padaku. Mereka benar-benar hebat. Aku percaya itu. Kakek keempat menganggup dan mendesah. Jadi, kamu juga tinggal di dunia kuno untuk membantu mereka. Lagi pula, aku keturunan mereka. Baguslah kalau aku bisa melakukan sesuatu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kamu juga bisa melakukannya. Tidak seperti kita, meskipun kita tahu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata kakek keempat. Anda tidak perlu berpikir seperti itu. Karena di dalam hati kami, merupakan berkat bagi kami bahwa Anda tidak perlu khawatir. Kata Qin Fei Yang. Anak baik. Kakek keempat menganggup, merasa puas. Baiklah, baiklah. Aku sudah mengatakannya tadi. Jangan membicarakan topik yang berat seperti itu. Kakek kedua menatap kakek keempat tanpa daya. Ya ya ya. Ini salahku, salahku. Kakek keempat menganggup berulang kali, tampak sangat menyesal. Suasana yang baik menjadi hancur seperti ini. Tidak apa-apa. Itu hanya obrolan biasa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Paman, ini pertama kalinya kamu kembali. Apa kamu tidak punya hadiah ucapan selamat? Lu Xiao Fei memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum menyanjung. Hah. Qin Fei Yang menatap Lu Xiao Fei dengan kaget. Paman, ini aku, ini aku. Lu Xiao Jia juga datang dan terkikik. Tunggu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menatap Lu Yun dan yang lainnya. Kakek, kakek kedua, mengapa mereka memanggilku Paman? Mendengar itu, Lu Yun dan yang lainnya tersenyum pahit. Melihat itu, Qin Fei Yang bingung. Apakah ada hal lain? Lu Yun tersenyum dan berkata, Menurut hubunganmu dengan keluarga Lu, saudara-saudaramu seharusnya tidak memanggilmu Paman, tapi itulah yang diinginkan Lu Hong. Lu Hong mau. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan, dan kecurigaan di mata mereka tumbuh. 2756 Begini masalahnya. Lu Yun merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, ketika Xiao Fei lahir, ayah dan ibumu juga hadir. Semuanya berjalan baik. Namun, ketika namamu disebut, Xiao Hong tiba-tiba berkata bahwa dia ingin memanggilmu Paman. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Awalnya, kami tidak bisa menerimanya seperti Anda. Bukankah itu tidak masuk akal? Kemudian, saat kami diinterogasi, Xiao Hong mengatakan yang sebenarnya. Jadi itu karena hubungan kalian. Di matamu, kamu selalu menganggapnya sebagai adik kandungmu. Dia juga menganggapmu sebagai saudara kandungnya. Meskipun kalian tidak memiliki hubungan darah, hubungan kalian telah mencapai titik ini. Dan ketika Lu Hong dan Lu Zheng menikah, kamu seolah-olah mengatakan bahwa kamu adalah anggota keluarganya. Jadi, dia meminta Xiao Fei dan Xiao Jia untuk memanggilmu Paman. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, kami mendiskusikannya sebentar dan menyetujuinya. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Sekarang dia mengatakannya seperti ini, itu cukup masuk akal. Lebih jauh lagi, agar masalah ini lebih masuk akal, ayah dan ibumu bahkan mengambil Lu Hong sebagai anak angkat mereka saat itu juga. Dengan kata lain, kamu dan Xiao Hong sekarang adalah saudara kandung. Kata Lu Yun. Putri angkat. Kalau begitu, Xiao Fei dan Xiao Jia harus memanggilku orang tua, kakek, dan nenek sekarang, kan? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Mereka selalu memanggilku seperti itu. Lu Yun mengangguk. Haha. Itu tidak terlalu buruk. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Ya. Lagi pula, Xiao Hong tidak punya saudara. Dengan cara ini, dia merasakan kecukupan dan kenyamanan dalam hatinya. Kata Lu Yun. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Karena dia memanggil Qin Zi kecil dengan sebutan paman, dia juga harus memanggilku dengan sebutan paman. Kalian berdua, cepat panggil aku paman. Biarkan aku mendengarnya. Serigala bermata putih menatap kedua bersaudara itu dan menyeringai. Memanggilmu paman. Lu Xiao Fei menatap Serigala bermata putih dengan jijik. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Tahukah kamu betapa kuatnya aku? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Lu Xiao Fei bergumam, kau memang kuat, tapi kau adalah seekor Serigala. Memangnya kenapa kalau itu Serigala? Mengingat hubunganku dengan Little Qin Zi, kamu tetap harus memanggilku paman. Cepatlah, atau aku akan menghajarmu. Serigala bermata putih melotot tajam ke arah kedua bersaudara itu. Wajah kedua bersaudara itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mereka menundukkan kepala dan berkata, Salam, Paman Serigala. Serigala bermata putih berkata, Singkirkan Serigala itu. Paman. Kedua saudara itu tampak sedih. Bagaimana bisa seperti ini? Awalnya itu adalah Serigala, jadi mengapa dia tidak diizinkan melolong? Lebih seperti itu. Serigala bermata putih itu tertawa dan menatap Qin Fei Yang. Qin Zi kecil, cepatlah dan berikan kedua keponakanku hadiah. Bukankah kamu juga paman mereka? Mengapa aku harus memberikannya kepada mereka? Qin Fei Yang berkata dengan wajah gelap. Sialan. Bukankah semua harta karun yang kita jarah di dunia kuno ada padamu? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Dijarah. Kedua bersaudara itu tercengang. Mereka menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, Paman, apakah kalian bandit di dunia kuno? Ehem. Qin Fei Yang sedang minum teh dan tersedak. Dia menatap tajam ke arah Serigala bermata putih dan berkata, Tidak bisakah kau bicara omong kosong di depan anak-anak? Bukankah ini merusak kesanku terhadap mereka? Hmm. Serigala bermata putih memperlihatkan ekspresi meremehkan. Qin Fei Yang melotot marah. Kemudian dia menatap Lu Xiao Fei dan adiknya dan berkata sambil tersenyum, Jangan dengarkan omong kosong paman Serigala. Aku bukan bandit. Aku merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Saya khawatir Anda adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat menggambarkan perampokan dengan cara yang menyegarkan dan berkelas seperti itu. Serigala bermata putih membencinya. Cukup. Qin Fei Yang menatap tajam ke arah Serigala bermata putih. Ia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian ia melihat ke arah kedua bersaudara itu dan berkata, Aku memang punya banyak benda suci di sini. Begitu mendengar kata-kata, benda-benda suci, mata kedua bersaudara itu berbinar. Kekuatan pamannya begitu kuat, maka benda suci yang dibicarakannya itu pasti bukan benda biasa. Qin Fei Yang berkata lagi, Tetapi mungkin bukan hal yang baik untuk memberikan barang-barang ini kepadamu. Mengapa? Lu Xiao Fei curiga. Karena kamu terlalu lemah. Memberikannya kepadamu mungkin membuatmu sombong dan melakukan lebih dari yang dapat kamu kunyah. Kata Qin Fei Yang. Tidak akan. Saya berjanji. Lu Xiao Fei mengangkat tangannya dan mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh. Lu Xiao Jia juga menganggup berulang kali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan pedang perang dan tongkat panjang. Itu adalah tongkat naga melingkar dan pedang phoenix biru. Dialah yang selalu menggunakan kedua artefak legendaris ini di masa lalu. Tetapi sekarang, hal itu tampaknya tidak banyak berguna baginya. Pedang azure phoenix ini untukmu. Qin Fei Yang menyerahkan pedang azure phoenix kepada Lu Xiao Jia. Tongkat naga melingkar ini untukmu. Qin Fei Yang menyerahkan tongkat naga melingkar kepada Lu Xiao Fei. Apakah ini artefak dewa? Saudara-saudaranya bertanya. Kalian tidak bicara omong kosong. Mereka bukan hanya artefak dewa, tetapi juga artefak dewa yang legendaris. Kata Serigala bermata putih. Artefak dewa legendaris. Saudara-saudara itu tercengang. Serigala bermata putih berkata, Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Singkatnya, itu sangat kuat. Lebih kuat dari diagram 10.000 binatang milik nenek dan pedang phoenix ilahi milik kakekian. Lu Xiao Jia bertanya. Diagram 10.000 binatang. Pedang phoenix ilahi. Serigala bermata putih sedikit tertegun, seolah tengah mencari ingatannya yang berdebu. Segera. Kemudian, ia mengingat kembali apa yang telah terjadi. Mereka memiliki diagram 10.000 binatang dan pedang phoenix ilahi. Namun, ketika mereka meninggalkan Qin besar, Qin Fei yang memberikannya kepada ibunya dan Yan Wei. Tentu saja. Pedang phoenix ilahi dan diagram 10.000 binatang tidak berada pada level yang sama dengan pedang phoenix biru. Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Begitu kuat. Mata kedua bersaudara itu berbinar saat mereka segera melangkah maju untuk menerima pedang azure phoenix dan tongkat naga melingkar. Mereka sangat gembira. Lu Yun menatap kedua bersaudara itu dan bertanya, Fei yang, seberapa hebat ke artefak dewa legendaris ini? Artefak ilahi, sebagaimana kalian ketahui, ada yang bermutu rendah, bermutu menengah, bermutu tinggi, dan bermutu tinggi. Tetapi ada artefak dewa yang lebih kuat di atas artefak dewa tingkat tertinggi. Tingkat puncak, tingkat legendaris, tingkat tertinggi, dan tingkat yang menantang surga. Contohnya, pedang azure phoenix dan tongkat naga melingkar merupakan benda langka, bahkan di dunia kuno. Qin Fei yang tertawa. Apa? Lu Yun dan yang lainnya tercengang. Kakek kedua buru-buru berkata, karena itu adalah artefak dewa yang sangat kuat, mengapa kamu memberikannya kepada mereka? Kamu sebaiknya menyimpannya untuk dirimu sendiri. Jangan khawatir, kakek kedua. Meskipun artefak dewa legendaris itu kuat, mereka tidak terlalu berguna di tanganku. Lagi pula, aku punya artefak dewa yang bahkan lebih kuat dari level legendaris. Qin Fei yang tertawa. Jadi begitu. Kakek kedua tercerahkan. Ada artefak dewa yang bahkan lebih kuat dari level legendaris. Kakak beradik itu menatap Qin Fei yang dengan kagum. Paman ini memang luar biasa. Aku akan memberimu dua seni sihir atas nama Paman Serigalamu. Qin Fei yang tersenyum dan mencari di cincin interspatial untuk beberapa saat. Dia menemukan dua lembar batu giok dan memberikannya kepada kedua bersaudara itu. Ini juga merupakan seni ilahi tingkat legendaris. Terima kasih Paman. Saudara-saudari itu sangat gembira. Bagaimana dengan saya? Tidakkah kau akan berterima kasih padaku? Serigala bermata putih memandang kedua bersaudara itu dengan tidak senang. Terima kasih, Paman Serigala. Saudara-saudaranya memandang Serigala bermata putih dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Hapus kata, Serigala. Serigala bermata putih berkata dengan wajah muram. Kedua bersaudara itu terkekeh dan menundukkan kepala untuk mengamati artefak dewa dan kepingan giok. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Artefak dewa legendaris, seni dewa tingkat legendaris. Sungguh masalah besar. Lu Yun dan yang lainnya saling berpandangan dan terkejut. Tingkat legendaris. Mereka belum pernah mendengar tentang artefak dewa dan seni dewa tingkat ini. Qin Fei yang menatap kedua bersaudara itu dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata, aku memberimu seni ilahi dan artefak ilahi sehingga kalian akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dalam menghadapi hidup dan mati. Aku tidak akan membiarkan kalian menggunakannya untuk menindas orang lain. Jika aku tahu kalian seperti para playboy itu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun meskipun kalian adalah keponakanku. Apakah kamu mengerti? Qin Fei yang memancarkan aura keagungan yang tak terlihat. Di bawah tekanan ini, kedua kakak beradik itu hampir tidak bisa bernafas. Iya-iya. Kedua bersaudara itu mengangguk cepat. Bagus. Singkatnya, Anda harus rendah hati dan tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat Anda kunyah. Ketika Qin Fei yang menarik kembali tekanannya, kedua bersaudara itu merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka juga mendapati tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Saudara-saudaranya terkejut. Kekuatan paman ini terlalu mengerikan. Sedikit tekanan saja membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi dewa kematian. Mereka tidak tahu. Ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Jika Qin Fei yang benar-benar melepaskan tekanannya, mereka akan langsung meledak dan mati. Sebenarnya, Lu Yun dan yang lainnya sedikit khawatir pada awalnya. Bagaimanapun, kedua bersaudara itu masih muda. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan menjadi sombong setelah tiba-tiba menerima artefak dan seni ilahi yang begitu kuat. Tapi sekarang, setelah diancam oleh Qin Fei yang, seharusnya itu tidak menjadi masalah. Qin Fei yang merenung sejenak lalu mengeluarkan 20 lembar giok dan memberikannya kepada Lu Yun. Ini Lu Yun terkejut. Paman hitam, kakek kedua, dan yang lainnya juga memandang kepingan giok itu dengan curiga. Kakek, paman hitam, kakek kedua. Ini semua adalah seni ilahi tingkat tertinggi. Anggap saja ini hadiah kecil dariku untukmu. Kata Qin Fei yang. Apa? Seni ilahi tingkat tertinggi. Lu Yun dan yang lainnya tercengang. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya juga menatap kepingan giok itu dengan kaget. Tidak heran paman mereka bahkan tidak berkedip ketika dia memberi mereka seni ilahi legendaris. Ternyata ada begitu banyak seni ilahi tingkat tertinggi. Lu Yun tersadar dan segera menatap Qin Fei yang. Fei yang, ini. Kakek. Seni ilahiyah ini tidak begitu berguna bagiku. Tetapi bagi Anda, hal itu jelas-jelas menantang surga. Selain itu, dengan seni ilahi ini, kekuatanmu akan meningkat pesat. Aku bisa tenang di dunia kuno. Qin Fei yang tersenyum. Oke. Kakek tidak akan bersikap sopan padamu. Lu Yun melambaikan tangannya dan memasukkan 20 lembar giok ke dalam tas kiankun miliknya. Qin Fei yang tersenyum dan memeriksa cincin kiankun. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan menatap serigala bermata putih. Di mana artefak ilahi tingkat tertinggi. Itu dengan orang gila. Kata serigala bermata putih. Hem. Qin Fei yang tercengang. Saat kau bertarung dengan naga api, kau terluka parah dan pingsan. Artefak dewa tingkat tertinggi jatuh ke tanah. Orang gila itu melihat bahwa wanita tua itu dan yang lainnya serakah, jadi dia mengambil semuanya. Kata serigala bermata putih. Jadi begitu. Qin Fei yang mengangguk. Naga api. Terluka parah dan tidak sadarkan diri. Artefak dewa tingkat tertinggi jatuh ke tanah. Lu Yun dan yang lainnya saling memandang. Informasi ini terlalu banyak. Fei yang, kapan kamu terluka parah dan tidak sadarkan diri? Apakah kamu sudah pulih dari cederamu? Lu Yun menatap Qin Fei yang dengan khawatir. Saya baik-baik saja sekarang. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu bagus. Lu Yun menghela napas lega. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan ratusan artefak dewa muncul. Dia menatap Lu Yun dan tersenyum. Kakek, meskipun tidak ada artefak dewa tingkat tertinggi, artefak dewa legendaris ini cukup untuk melindungi keluarga Lu selama ribuan tahun. Selain itu, artefak dewa legendaris perlahan-lahan akan berevolusi menjadi artefak dewa tingkat tertinggi seiring berjalannya waktu. Saat dia bertarung melawan naga api, dia menggunakan artefak dewa tingkat tertinggi, jadi artefak dewa legendaris itu masih ada di cincin Qian Kun miliknya. Sangat banyak. Sekali lagi, semua orang tercengang. Lebih dari seratus artefak ilahi legendaris. Itu terlalu banyak. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya memandang Qin Fei yang dengan lebih kagum. 2757. Pada saat ini, keluarga Lu memiliki pemahaman baru tentang dunia ini. Ini juga menegaskan pepatah yang mengatakan selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Ketika Anda mencapai puncak dunia ini dan bangga pada diri sendiri, Anda tidak tahu bahwa ada dunia lain yang bahkan lebih kuat. Seorang anak berusia 7 atau 8 tahun bergumam, begitu banyak artefak legendaris, berapa nilainya? Berapa harganya? Qin Fei yang, serigala bermata putih, Paman Hei, Lu Yun, dan yang lainnya terdiam saat mendengar ini. Bagaimana ini bisa diukur dengan uang? Setiap artefak teleportasi ini merupakan harta yang tak ternilai. Dan suatu hari, semua artefak legendaris ini dapat berevolusi menjadi artefak tertinggi. Pada saat itu, artefak-artefak itu akan menjadi lebih mengerikan. Perkataan anak-anak tidak ada salahnya. Kakek kedua tertawa serak. Haha. Lu Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hari ini, bukan hanya kami para orang tua saja yang telah memperluas wawasan kami, tetapi juga generasi muda. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi mereka. Itu benar. Mengetahui kekuatan sejati dunia ini akan sangat membantu pertumbuhan mereka di masa depan. Kakek ketiga mengangguk. Xiao Fei, Xiao Jia. Di masa depan, tujuanmu bukan lagi mengejar kami, orang-orang tua, tetapi mengejar pamanmu, atau bahkan Sao Yue. Kakek keempat menatap saudara Lu, dan ekspresi penyemangat yang langka muncul di wajah seriusnya. Jangan khawatir, kakek buyut. Kami akan bekerja keras. Kakak beradik itu berdiri tegap dan berkata dengan semangat. Hehe. Sang kakek terkekeh. Lu Yun melambaikan tangannya, dan ratusan artefak legendaris menghilang ke dalam tas kiankun miliknya. Paman Hei mendecakan bibirnya dan menatap Qin Fei Yang. Kali ini, kamu memberi kami ratusan artefak legendaris. Kamu pasti punya banyak. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang mengangguk. Apa maksudmu dengan oke? Kami memiliki total 16 ribu artefak dan teknik legendaris. Qin Fei Yang ingin bersikap rendah hati, tetapi serigala bermata putih tidak mau. Apa? 16 ribu? Semua orang saling memandang. Ini terlalu menakutkan. Itu jauh di luar imajinasi mereka. Uhuk-uhuk. Paman Black juga sangat ketakutan. Dia batuk beberapa kali dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa bertanya lagi. Kalau tidak, hatiku yang kecil tidak akan sanggup menerimanya. Haha. Serigala bermata putih tertawa bangga. Ia menatap Paman Hitam dan berkata, Apakah kau ingin tahu berapa banyak artefak ilahi yang menentang surga yang kita miliki? Artefak ilahi yang menentang surga. Paman Hitam tercengang. Itu benar. Artefak ilahi yang menentang surga. Artefak ini lebih unggul dari artefak ilahi Paragon. Hanya ada segelintir di seluruh alam kuno. Kata Serigala bermata putih. Begitu kuat. Paman Hitam terkejut. Tentu saja. Dengan kekuatan artefak dewa yang menentang surga, jika ia terbangun sepenuhnya, bahkan tempat kecil seperti grid kin akan langsung hancur. Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Kata-kata ini tidak salah. Wilayah kekuasaan kin besar bahkan tidak sepersepuluh ukuran wilayah utara dunia kuno, apalagi tanah suci. Tanah suci hanya berada di utara, tetapi luasnya beberapa kali lipat wilayah utara. Pemusnahan seketika. Lu Yun dan yang lainnya saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Senjata dewa macam apa yang dapat memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Serigala bermata putih, apakah kamu sudah muak? Kin Feyang mengangkat alisnya. Serigala bermata putih berkata pada dirinya sendiri, bukankah ini akan memperluas wawasan mereka? Hal-hal ini sudah di luar jangkauan pemahaman mereka. Mungkin tidak baik untuk memberi tahu mereka. Kin Feyang mentransmisikan suaranya. Sepertinya memang begitu. Serigala bermata putih bergumam. Saat ini, Lu Hong dan Lu Zheng berjalan mendekat. Melihat ekspresi semua orang, Lu Hong tersenyum dan berkata, apa yang kalian bicarakan? Mengapa kalian semua terlihat seperti ini? Ibu, kamu tidak tahu betapa hebatnya Paman. Benar sekali, benar sekali. Paman bahkan memberi kami artefak dan teknik ilahi. Lu Xiaofei dan saudara perempuannya berlari ke sisi Lu Hong dan berkata dengan penuh semangat. Artefak ilahi, teknik. Lu Hong penasaran. Kakak beradik itu pun langsung ngobrol dengan penuh semangat. Setelah mendengarkan wajah Lu Hong penuh dengan senyuman. Benar saja, kemanapun pria ini pergi, ia tetap menjadi pusat perhatian. Sepupu kecil, kamu benar-benar mendapat jackpot. Lu Zheng mendekati Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, jangan lupakan aku, saudaramu. Kamu sudah menjadi ayah dari dua orang anak. Apa kamu tidak merasa malu? Qin Fei Yang memutar matanya. Kita semua keluarga, apa yang perlu dipermalukan? Lagipula, sebagai seorang ayah, aku tidak bisa lebih buruk dari dua anak. Lu Zheng mengerutkan bibirnya. Saya khawatir hanya kamu yang bisa mengucapkan kata-kata tidak tahu malu seperti itu di dunia ini. Lu Hong menggelengkan kepalanya. Lu Zheng tidak peduli sama sekali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ketika aku memberikan kakek artefak dan teknik ilahi, aku juga menyertakan bagianmu. Lebih seperti itu. Lu Zheng tersenyum. Bukankah kamu pergi untuk mempersiapkan pesta? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Kakek kedua bertanya. Saya sekarang adalah kepala keluarga Lu. Apakah Anda ingin saya mempersiapkannya sendiri? Saya hanya pergi untuk mengaturnya. Kata Lu Zheng. Apa hebatnya menjadi kepala keluarga Lu? Kakek kedua melotot padanya. Tidak-tidak. Lu Zheng segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum menyanjung, di hadapanmu, aku hanya bisa menyajikan teh dan air. Kakek kedua terkekeh dan berkata, Kalian semua ayah, tapi masih saja nakal. Aku tahu kalian berdua punya banyak hal untuk dibicarakan. Baiklah, kalian bicara saja. Kami para orang tua akan pergi mempersiapkan diri. Kakek kedua, kamu sangat perhatian. Lu Zheng sangat tersentuh. Anak nakal. Kakek kedua melotot ke arahnya, lalu menatap Lu Yun dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Kakak besar, kakak ketiga, kakak keempat, mari kita beri anak-anak muda ini waktu untuk sendiri. Oke. Lu Yun mengangguk sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Ayo pergi, kita akan bertemu lagi malam ini. Oke. Penduduk desa dan anak-anak berbalik dan pergi sambil tersenyum. Segera. Hanya Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, Lu Hong, Lu Zheng, Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya yang tersisa. Lu Zheng menatap kedua saudara itu dan melambaikan tangannya. Kalian berdua keluar dari sini juga. Tidak. Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya. Bajingan, kamu mau dipukuli. Lu Zheng melotot padanya. Leher Lu Xiao Fei tiba-tiba menciut, sepertinya dia sudah sering dipukuli oleh Lu Zheng. Lu Hong menatap kedua bersaudara itu dan berkata sambil tersenyum, Jadilah anak baik. Pergilah. Oke. Kedua bersaudara itu mengangguk dengan enggan. Setelah keduanya pergi, Lu Zheng dan Lu Hong duduk di meja batu. Mereka memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Aku akan tinggal selama beberapa ratus tahun. Beberapa ratus tahun. Lu Zheng tertegun. Mereka semula mengira akan memakan waktu beberapa hari saja. Qin Fei Yang berkata, Apakah kau masih ingat keajaiban tingkat ketiga? Tingkat ketiga. Lu Zheng bergumam. Ada sedikit kesedihan di matanya. Dia menganggup dan berkata, Tentu saja aku ingat. Jelas sekali, Dia sedang memikirkan kematian Lu Jia Jin. Tingkat ketiga juga disebut neraka Raja Neter. Karena beberapa keadaan, Kami memasuki neraka Raja Neter. Untuk berlatih, Batas waktunya adalah seribu tahun. Baru dua ratus tahun berlalu sejauh ini, Jadi masih ada lebih dari tujuh ratus tahun tersisa. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Maksudmu, Ketika batas waktu seribu tahun habis, Kau akan kembali ke neraka Raja Neter, Lalu kembali ke alam kuno. Lu Zheng bertanya. Ya. Qin Fei Yang menganggup. Itu bagus. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan pertemuan yang baik. Lu Zheng tersenyum, Berpikir sejenak, Dan berkata, Sebenarnya, Semua orang sudah kembali, Kan? Qin Fei Yang berpikir sejenak dan menganggup. Ya, Mereka semua ada di alam kura-kura hitam. Aku tahu itu. Tapi itu bisa dimengerti. Lagi pula, Cepat atau lambat mereka akan pergi. Saat waktunya tiba, Mereka akan bersedih saat berpisah. Lu Zheng tersenyum. Ya. Qin Fei Yang mendesah. Lu Zheng bertanya, Bagaimana dengan kakak dan iblis dalam? Apakah kamu yakin mereka tidak ada? Ya. Qin Fei Yang menganggup. He he. Keberuntungan dan harapan di hati mereka akhirnya hancur. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Seperti Qin Fei Yang, Dia masih tidak percaya bahwa Lu Jiajin dan iblis dalam telah mati. Ini karena entah itu setan batin atau Lu Jiajin, Dia mempunyai perasaan yang mendalam terhadap mereka. Tak perlu dikatakan, Lu Jiajin adalah saudara kandungnya. Adapun para iblis dalam, Meskipun mereka sombong dan dingin di masa lalu, Mereka sebenarnya baik kepada semua orang. Terutama ketika leluhur iblis dan Mutian Yang bertarung, Dapat dikatakan bahwa iblis dalam merupakan penyumbang terbesar. Jangan terlalu sedih. Qin Fei Yang menghiburnya. Sama di sini. Lu Zheng tersenyum. Faktanya, Dia juga tahu bahwa Qin Fei Yang pasti merasa sedih seperti dirinya. Dia hanya berpura-pura bebas dan santai. Serigala bermata putih tiba-tiba berkata, Lu Zheng, Little Hong, Nama anak-anakmu kedengarannya agak aneh. Aneh. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Apa yang aneh? Kenapa dia tidak menyadarinya? Ketika luhong dan Lu Zheng mendengar ini, Secercah senyum terpancar di mata mereka. Lu Zheng menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Nama-nama mereka sebenarnya adalah peringatan bagi iblis dalam dan kakak. Peringatan. Qin Fei Yang curiga. Itu benar. Lu Zheng mengangguk. Serigala bermata putih berkata, Qin Xi kecil, Tidakkah kau memperhatikan bahwa nama Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia memiliki kata Fei dan kata Jia? Ya. Qin Fei Yang mengangguk menyadari hal itu. Iblis batin lahir karenamu, Jadi iblis batin juga adalah Qin Fei Yang. Ketika Little Hong mengandung Little Fei, Little Hong dan aku mendiskusikannya. Untuk memperingati iblis batin dan kakak, Anak laki-laki akan dipanggil Little Fei dan anak perempuan akan dipanggil Little Jia. Tidak perlu mengucapkan kata Fei. Sedangkan untuk Jia, Jia, dan Jia memiliki pelafalan yang sama. Dibandingkan dengan yang terakhir, Jia lebih cocok untuk anak perempuan. Tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah Little Fei, kita akan memiliki seorang putri. Kebetulan sekali kita bisa menggunakan kedua nama itu. Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Qin Fei Yang menatap Lu Hong dan Lu Zheng dan menghela nafas. Terima kasih atas perhatian kalian. Kami juga takut. Kami takut jika terlalu banyak waktu berlalu, kami akan melupakan mereka suatu hari nanti. Dan sekarang, setiap kali kami melihat Little Fei dan Little Jia, kami dapat memikirkan mereka, jadi kami tidak akan pernah melupakan mereka. Meskipun mereka telah tiada, mereka akan selalu hidup di hati kita. Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Iya, mereka akan selalu hidup di hati kita. Qin Fei Yang mengangguk. Suasana di tempat kejadian agak berat. Serigala bermata putih berkata, Baiklah, tidak mudah bagi kita untuk berkumpul. Jangan bicarakan topik-topik yang menyakitkan ini. Iya-iya-iya. Kita seharusnya bahagia. Saya percaya bahwa setan dalam dan kakak besar juga ingin kita hidup bahagia di alam baka. Lu Hong berkata sambil tersenyum. Iya. Lu Zheng dan Qin Fei Yang mengangguk. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Sepupu kecil, aku punya teh yang sangat enak. Apakah kamu ingin mencobanya? Teh apa yang enak? Lu Zheng penasaran. Qin Fei Yang mengeluarkan teko dan berkata sambil tersenyum, Teh ini tidak untuk dijual. Apakah itu dibesar-besarkan? Lu Zheng mengerutkan bibirnya. Lu Hong juga membuka teko teh dengan rasa ingin tahu. Saat dia mencium aroma teh yang tercium, Matanya tiba-tiba berbinar. Dia dulu selalu berada di samping Qin Fei Yang, Karena Qin Fei Yang suka minum teh, Dia juga tahu banyak tentang teh. Sekilas, dia bisa tahu bahwa itu bukan teh biasa. 2.758. Apakah itu dibesar-besarkan? Cepat seduh satu panci dan biarkan aku mencobanya. Lu Zheng cemberut saat melihat reaksi Lu Hong. Bagi orang seperti Anda yang tidak tahu apapun tentang teh, Akan sangat sia-sia jika meminumnya. Lu Hong memutar matanya ke arahnya, Tetapi dia juga mulai bekerja. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan pembuatan bir. Lu Zheng menyesapnya dan berkata dengan nada meremehkan, Apa bedanya ini dengan teh yang biasa kita minum? Mendesah. Itu tidak bisa diajarkan. Lu Hong menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mentransmisikan suaranya, Huo Yi, berikan aku beberapa pot anggur abadi surgawi. Tidak. Suara Huo Yi segera terngiang dalam pikiran Qin Fei Yang. Tidak. Qin Fei Yang tertegun dan berkata dalam hati, Sebelum memasuki neraka Raja Neterward, Kau dan Naga Emas bercakar lima pergi ke makam timur Dan hampir memosongkan gudang anggur menara surga abadi. Sekarang, kau mengatakan padaku bahwa kau tidak melakukannya. Kami meminum semuanya. Huo Yi menjawab. Bisakah kalian meminum semuanya? Ayo cepat. Kalau tidak, jangan harap aku akan meminjamkan kalian gerbang ruang waktu. Qin Fei Yang mengancam. Kamu menang. Tapi paling banyak sepuluh pot. Tidak lagi. Huo Yi berkata dengan marah. Bagi orang-orang yang kecanduan anggur, anggur abadi surgawi adalah anggur suci yang tiada taraf. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan, Mereka tidak akan menukarnya. Bagus. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Secepatnya. Sepuluh pot anggur abadi surgawi muncul di tanah di samping mereka. Ini. Lu Zheng menoleh dengan heran. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ini pasti sesuai dengan keinginanmu. Lu Zheng dengan curiga mengambil sebuah kendi anggur dan membuka tutupnya. Aroma anggur yang kuat langsung tercium. Ini. Mata Lu Zheng langsung berbinar. Dia benar-benar tidak tahu apapun tentang teh. Namun anggur, dia mengerti betapa mendalamnya. Aroma anggur ini saja sudah menunjukkan bahwa ini adalah anggur yang nikmat. Dia memelukkan di anggur dengan tidak sabar dan meneguknya banyak-banyak. Luar biasa. Sepupu kecil, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kamu berikan kepadaku. Lu Zheng tertawa keras. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kepribadian orang ini jelas cocok dengan Huo Yi dan naga emas cakar lima. Serigala bermata putih melirik Lu Zheng dan berkata, Qin Zi kecil, aku pikir kamu harus melakukan sesuatu untuk keluarga lu. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Garis jiwa, urat kristal. Kata serigala bermata putih. Fena roh, urat kristal. Qin Fei Yang bergumam. Bagi rakyat Qin besar, Fena roh dan fena kristal merupakan sesuatu yang cukup asing. Bahkan Lu Zheng dan Lu Hong belum pernah mendengarnya. Lu Hong bertanya dengan curiga, apa itu urat roh dan urat kristal? Qin Fei Yang tersenyum, kau masih ingat batu jiwa, kan? Saya ingat saat itu. Dulu, alasan mengapa kau mampu menembus tingkat dewa perang dengan begitu cepat adalah karena batu jiwa yang diberikan keluarga Guo kepadamu. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana keadaan tunangan keluarga Guo? Lu Hong penasaran. Tunangan. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak menyebutkannya sekarang, aku hampir melupakan wanita ini. Lalu apakah dia benar-benar tunanganmu? Lu Hong bertanya. Tidak. Itu adalah kontrak pernikahan palsu yang dibuat oleh keluarga Guo. Masalah ini telah terselesaikan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Meskipun keluarga Guo telah terselesaikan, Guo Sueki masih ada di sana, dan dia seharusnya berada di kastil kuno sekarang. Karena Guo Sueki telah mengikuti Mutian Yang selama ini. Kalau begitu, dia pasti sekarang berada di benda suci spasial milik Mutian Yang. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan wanita ini. Bagus kalau sudah terselesaikan. Kalau begitu mari kita bicarakan tentang spirit veins dan crystal veins. Kata Lu Hong. Batu jiwa dihasilkan dari Vena Roh. Dan crystal veins juga dapat menghasilkan sejenis kristal yang disebut divine crystal. Kristal ilahi ini dapat memulihkan kekuatan ilahi. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia mengeluarkan batu jiwa dan kristal ilahi dan menyerahkannya kepada Lu Hong. Lu Hong mengambilnya di tangannya, memandanginya dengan rasa ingin tahu sejenak, lalu mencoba memurnikan dan menyerapnya. Seperti yang diharapkan. Vena Roh dan Vena Crystal merupakan sumber daya paling berharga di dunia kuno. Dapat dikatakan bahwa kedua hal ini dapat secara langsung memengaruhi kemakmuran dan kemunduran suatu kekuatan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Sangat berharga. Lu Hong tertegun dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, sebaiknya kamu simpan saja untuk keperluanmu sendiri. Kamu meremehkan saudaramu. Meskipun Spirit Veins dan Crystal Veins sangat berharga, apakah mereka bisa menjadi masalah bagiku? Biarkan aku katakan yang sebenarnya. Pembulu darah kristal dan pembulu darah roh alam penyuh hitam saat ini dapat menciptakan ratusan atau bahkan ribuan Qin. Qin Fei Yang tersenyum percaya diri. Hah. Lu Hong tertegun. Jika orang lain, mereka pasti akan berpikir bahwa Qin Fei Yang melebih-lebihkan. Namun, dia tidak akan berpikir begitu karena dia mengenal Qin Fei Yang terlalu baik. Karena dia berani mengatakannya, dia pasti bisa melakukannya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 10 vena kristal ilahi dan vena roh level 8. Qin Fei Yang tersenyum. Vena kristal ilahi tingkat 8. Lu Hong tertegun. Hong si kecil, bahkan di alam kuno, aku rasa hanya beberapa kekuatan terkuat yang memiliki vena roh ilahi dan vena kristal tingkat 8. Kata Serigala bermata putih. Kekuatan terkuat. Wajah Lu Hong penuh dengan rasa ingin tahu. Selalu ada tiga kekuatan besar di dunia kuno. Salah satunya adalah Istana Pembunuh Naga. Dua leluhur kita adalah pendiri Istana Pembunuh Naga. Yang lainnya adalah Pavilion Harta Karun. Pavilion Harta Karun tersebar di seluruh dunia kuno. Sumber daya keuangannya yang besar bahkan lebih rendah daripada Istana Pembunuh Naga. Yang terakhir adalah Naga. Naga adalah penguasa dunia kuno. Kata Serigala bermata putih. Naga. Lu Hong dan Lu Zheng saling berpandangan, keraguan di mata mereka makin kuat. Kau pasti tidak tahu tentang Naga, tapi kau pernah melihat Dewan Naga dari Naga. Kata Serigala bermata putih. Siapa ini? Lu Zheng bertanya. Naga S. Kata Serigala bermata putih. Apa? Itu benar-benar dia. Lu Zheng tiba-tiba berdiri, niat membunuh terpancar di matanya. Karena kematian Lu Ji Ajin dan Iblis dalam ada hubungannya dengan Naga S. Kalian semua tahu kekuatan Naga S. Saya yakin Anda bisa membayangkan betapa kuatnya Naga. Anda juga dapat membayangkan betapa sulitnya misi kami berdua dan leluhur kami. Serigala bermata putih mendesah. Saya benar-benar tidak menyangka situasi di dunia kuno begitu serius. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itulah sebabnya kami tidak ingin banyak bicara. Kalian tidak peduli. Lagipula, kalian semua sudah melihat dunia. Tapi yang lainnya. Misalnya, kalau kakek-kakek tahu tentang ini, seberapa khawatirnya mereka? Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Memang. Lu Hong mengangguk. Sebenarnya, kamu tidak perlu memberi tahu kami. Karena meskipun kami tahu, kami tidak akan bisa membantumu. Lu Zheng mendesah. Yah, kami hanya kebetulan menyebutkannya, jadi kami katakan saja dengan santai. Serigala bermata putih tersenyum. Baiklah. Kalian semua bekerja keras di dunia kuno. Kami akan mendukung kalian secara spiritual di Qin Yang Agung. Lu Zheng tersenyum. Dia tampak sangat riang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata melalui telepati, Teratai api, apakah kau mendengar pembicaraan kita? Ya. Teratai api menanggapi. Kalau begitu besiaplah. Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri. Oke. Teratai api pun menanggapi dan berjalan keluar dari kastil kuno. Berdiri di atas ladang tanaman obat, dengan lambayan tangannya, sepuluh urat roh dan urat kristal segera keluar dari tanah. Di luar, Qin Fei Yang juga bangkit dan terbang ke langit di atas desa. Serigala bermata putih, Lu Zheng, dan Lu Hong mengikuti dari belakang. Fei Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Di bawah. Melihat ini, penduduk desa memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Kalian semua adalah keluargaku, Qin Fei Yang. Tentu saja, aku harus memberimu hadiah. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Hadiah. Semua orang tiba-tiba menantikannya. Lu Yun dan sekelompok orang juga berjalan keluar dari sebuah bangunan kayu dengan asap mengepul di sekitarnya. Mereka memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang tersenyum tipis sambil mengangkat lengannya dan melambaikannya ringan. Sepuluh urat roh dan urat kristal segera muncul di atas desa. Gelombang energi agung meluncur dari langit di atas desa seketika menyelimuti seluruh desa. Hem. Semua orang terkejut. Energi ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba. Aura seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun muncul tak terkendali dan dalam sekejap menembus ke tingkat master bela diri bintang 3. Ini. Tuan muda itu tertegun. Ledakan. Momen berikutnya. Kultivasi gadis berusia 15 atau 16 tahun lainnya juga berhasil menembus hingga ke Grandmaster bela diri bintang 2 secara tak terkendali. Tidak mungkin. Saya telah terjebak di tingkat Grandmaster bela diri bintang 1 selama beberapa bulan dan tidak dapat mencapainya tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Tapi sekarang, aku tidak melakukan apapun. Bagaimana aku bisa menerobosnya sendiri? Gadis itu terkejut. Ledakan. Sebelum suaranya menghilang. Kultivasi lelaki tua lainnya juga mengalami terobosan. Orang tua itu adalah seorang saint pertempuran bintang 8 dan telah terjebak di level itu selama bertahun-tahun. Namun pada saat ini, ia juga berhasil mencapai saint pertempuran bintang 9. Apa yang sedang terjadi? Ketika Lu Yun dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Karena bukan hanya anak laki-laki itu saja, anak perempuan itu, orang tua itu, dan masih banyak lagi kultivasi orang lain yang juga mengalami terobosan satu demi satu. Inikah kekuatan urat roh dan urat kristal? Lu Hong dan Lu Zheng juga tercengang dengan apa yang mereka lihat. Itu benar. Meskipun orang-orang di bawah alam dewa palsu tidak dapat memurnikan batu roh dan kristal ilahi, mereka dapat menyerap energi urat roh dan urat kristal. Dan energi ini juga dapat mengubah fisik setiap orang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tidak heran makhluk-makhluk dari dunia kuno begitu kuat. Itu semua karena harta karun ini. Lu Zheng tiba-tiba mengerti. Jadi, urat kristal dan urat roh adalah sumber daya paling berharga di dunia. Qin Fei Yang tersenyum dan menoleh ke arah Serigala Bermata Putih, sambil berkata, pindahkan seluruh desa. Oke. Serigala Bermata Putih mengangguk. Kekuatan ilahi mengalir keluar dan menyelimuti seluruh desa, lalu menghilang ke kedalaman bumi. Bangkit. Serigala Bermata Putih berteriak dan tanah langsung berguncang. Seluruh desa, termasuk ratusan mil tanah di luar desa, langsung tercabut dari tanah. Kemudian, sebuah lubang besar yang dalam muncul. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sepuluh urat roh dan urat kristal jatuh ke dasar lubang yang dalam. Serigala Bermata Putih juga melambaikan kakinya dan desa itu perlahan runtuh dan kembali ke bentuk aslinya. Kemudian, dalam waktu kurang dari seratus napas, desa itu dikelilingi awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Ada juga banyak orang yang kultivasinya mengalami terobosan. Sungguh energi yang mengerikan. Lu Yun dan yang lainnya terkejut. Bahkan kultivasi mereka pun mengendur pada saat ini. Kakek, kelak kamu bisa membuat penghalang di sekeliling pulau ini untuk mencegah energi bocor keluar. Qin Fei Yang mendarat di depan Lu Yun dan berkata sambil tersenyum. Sepuluh pembuluh darah roh tingkat dewa tingkat delapan dan pembuluh darah kristal sudah cukup memadai. Oke. Lu Yun mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum dan menoleh ke arah Serigala Bermata Putih, lalu berkata, sudah waktunya. Senjata ilahi dan urat roh telah diberikan, demikian pula urat roh dan urat kristal. Mereka pada dasarnya telah melakukan semua yang mereka bisa. Hampir. Serigala Bermata Putih itu menyeringai. Kalau begitu, mari kita berkeliling. Qin Fei Yang tersenyum. Paman, Paman Serigala, kami akan menunjukkan jalan untukmu. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya bergegas berlari ke Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih dan berkata sambil tersenyum. Kultifasi Lu Xiao Jia juga telah meningkat sebelumnya, yang tidak diragukan lagi membuatnya semakin mengagumi Qin Fei Yang. 2759 Dia bukan saja merupakan berkah bagi Qin besar, tapi dia juga berkah bagi keluarga Lu Kita. Melihat sosok yang pergi, kakek kedua tersenyum lega. Ya. Aku bisa membayangkan betapa bahagianya Kaisar Hong dan yang lainnya saat mereka melihat anak ini besok. Lu Yun mengangguk sambil tersenyum. Haha. Saya pikir yang paling bahagia saat ini adalah Lil, Fei dan Lil, Jia. Mereka seperti pengikut. Paman Hei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tentu saja. Bagaimanapun, Fei Yang telah menjadi idolanya sejak dia masih muda. Ayo, lanjutkan persiapan jamuan makannya. Pasti mewah, biarkan Fei Yang merasakan cita rasa rumah. Meskipun ratusan tahun telah berlalu, keluarga Lu tidak banyak berubah. Qin Fei Yang berjalan-jalan, kembali ke desa, dan mengobrol dengan para tetua di desa. Waktu berlalu dengan cepat. Malam telah tiba. Keluarga Lu di malam hari bahkan lebih semarak. Qin Fei Yang tidak suka minum, tetapi malam ini, dia juga melepaskan nafsu makannya. Tawa tidak pernah berhenti dari awal hingga akhir. Dan malam ini, Qin Fei Yang juga jarang berbaring di tempat tidur dan tidurnya nyanyap. Karena ketika dia kembali ke rumah, hatinya merasa tenang. Hari berikutnya. Pagi hari. Matahari perlahan terbit, dan segala sesuatunya menjadi hidup kembali. Qin Fei Yang keluar dari ruangan dan melihat ke arah rumput di luar pintu masuk desa. Puluhan anak-anak duduk di sana, menghirup vitalitas. Hal ini membuat Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk mengingat dirinya saat masih muda. Bukankah dia seperti ini di masa lalu? Agar menjadi kuat, dia terus bekerja keras. Berusahalah yang terbaik, anak-anak. Qin Fei Yang bergumam. Kamu bangun pagi sekali. Lu Yun berjalan keluar, menatap Qin Fei Yang dengan ramah, dan bertanya. Ini belum pagi. Qin Fei Yang menatap matahari di langit, lalu menoleh ke arah Lu Yun dan berkata sambil tersenyum, kakek, apakah kamu tidak berencana untuk mencari istri? Istri. Lu Yun sedikit terkejut, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia memukul kepala Qin Fei Yang dengan keras, dan berkata dengan marah, anak nakal, bahkan bercanda dengan kakek. Hah. Qin Fei Yang menggaruk kepalanya dan tertawa kering. Lu Yun memutar matanya dan berkata, kamu jalan-jalan dulu. Kakek akan menyiapkan sarapan. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju halaman belakang. Saya akan membantu. Qin Fei Yang buru-buru mengikutinya. Kami di sini juga untuk menumpang. Lu Zheng, Lu Hong, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat, dan Lu Xiao Fei beserta saudara perempuannya semuanya berlari mendekat. Sarapannya sederhana. Ada sepanci bubur milet dan beberapa piring berisi hidangan yang dimasak. Rasanya sangat ringan namun sangat lesat. Seluruh keluarga duduk bersama dan merasa sangat hangat. Matahari sudah tinggi di langit. Setelah Qin Fei Yang selesai mencuci piring, dia menatap langit dan tersenyum. Sudah waktunya pergi ke kota kekaisaran. Kalau begitu cepat pergi. Jika Kaisar Hong dan Kaisar Chen tahu bahwa kami memaksamu untuk tinggal di keluarga Lu, mereka pasti akan cemburu. Lu Yun tersenyum. Haha. Kakek kedua dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kau ingin tinggal di sini atau pergi ke kota kekaisaran bersamaku? Tentu saja aku akan ke kota kekaisaran. Mata serigala bermata putih berputar-putar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bagaimana mungkin Qin Fei Yang tidak tahu apa yang dipikirkan serigala bermata putih? Menurutku, lebih baik kamu tinggal di sini, katanya. Dalam mimpimu, serigala bermata putih mendengus. Ayah, ayah, aku juga ingin pergi ke kota kekaisaran. Dan saya, Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya memandang Lu Zheng dan Lu Hong. Lu Hong tertegun dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu pergi ke kota kekaisaran? Kami. Kami ingin mengunjungi kakek dan nenek. Kata Lu Xiao Fei. Lu Hong berkata dengan kesal, aku pikir kamu ingin pergi bermain dengan pamanmu. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari tatapan tajam ibu. Lu Xiao Fei tersenyum malu. Lu Hong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jangan pergi. Pamanmu baru saja kembali dan harus bertemu banyak teman lama. Dia tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Lu Xiao Fei berkata, kita tidak akan menimbulkan masalah bagi paman. Ya, kami berjanji. Lu Xiao Jia juga mengangguk. Tidak. Lu Hong menggelengkan kepalanya. Ibu. Kakak beradik itu berlari mendekat, masing-masing memeluk salah satu lengan Lu Hong dan bersikap genit. Wajah Lu Hong menjadi gelap. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, baiklah, biarkan mereka pergi. Lu Hong tertegun dan buru-buru berkata, tapi, saya sudah dewasa, tidak bisakah saya mengurus dua anak? Qin Fei yang tersenyum. Jangan terlalu memanjakan mereka. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan menatap kedua kakak beradik itu, lalu berkata, baiklah, aku akan membiarkan kalian pergi. Tapi ingat, kalian harus mendengarkan paman. Kami berjanji. Kakak dan adiknya kegirangan. Lu Xiao Fei segera membuka portal dan mendesak, paman, paman serigala, ayo pergi, ayo pergi. Dia tampak seperti takut Lu Hong akan menarik kembali kata-katanya. Qin Fei yang tersenyum dan berjalan ke portal. Jangan membicarakannya. Dia sedikit merindukan portal ini. Ini karena dia belum menggunakan portal itu sejak dia memasuki dunia kuno. Di kota Kekaisaran. Ini adalah simbol status dan tempat suci di hati banyak orang. Dengan demikian. Dibandingkan dengan keluarga Lu yang pendiam dan sederhana, tempat ini ramai dan hidup. Di gerbang kota. Di jalan kecil. Tiga orang dan seekor anjing berjalan dengan santai. Anjing hitam besar itu berkata dengan curiga, Qin Zi kecil, apa maksudmu? Benar sekali. Ketiga orang ini dan seekor anjing adalah Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia. Namun sekarang, mereka telah mengubah penampilan mereka dan berpakaian sangat sederhana. Mereka bahkan menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Mereka tampak seperti orang desa yang baru pertama kali memasuki kota. Dan kali ini, Qin Fei Yang lah yang berinisiatif mengubah penampilan mereka, jadi Serigala bermata putih sedikit bingung. Bukankah keluarga Lu menyalahkan dia karena membuat masalah? Mengapa dia membuat masalah ketika mereka datang ke kota kekaisaran? Tentu saja, saya melakukan ini karena suatu alasan. Karena tempat ini berbeda dari keluarga Lu. Kata Qin Fei Yang. Apa bedanya? Serigala bermata putih, Lu Xiao Fei dan Lu Jia Jin menatapnya dengan curiga. Keluarga Lu tinggal di pelosok dan tidak suka berebut ketenaran dan kekayaan, jadi tidak ada yang perlu diperhatikan. Tetapi tempat ini berbeda. Tempat ini penuh dengan kemewahan dan pestapora. Tempat ini juga tempat kekuasaan dan kepentingan. Jadi saya ingin melihat apakah kota kekaisaran masih sama seperti sebelumnya. Saya ingin melihat seperti apa karakter para pangeran dan putri ini. Qin Fei Yang berbisik. Meskipun kata-katanya sangat tenang, Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya merasakan dingin yang menusuk. Jadi begitu. Saya harap Anda tidak kecewa. Serigala bermata putih tersenyum. Selama percakapan, sekelompok orang datang ke gerbang kota. Ada empat penjaga di kedua sisi gerbang kota. Setiap orang yang memasuki kota akan diinterogasi secara ketat dengan batu mata surga. Paman, kalau kita mengubah penampilan kita, bagaimana kita bisa lolos dari interogasi mereka? Lu Xiao Fei berkata melalui telepati. Qin Fei Yang berkata, kamu tidak perlu bertanya padaku tentang masalah sepele seperti ini. Benar sekali, kau bahkan tidak bisa menangani masalah sepele seperti ini. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengikuti kami? Serigala bermata putih berkata dalam hati. Ini. Lu Xiao Fei tiba-tiba menjadi tertekan. Segera, tiba giliran Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hmm. Beberapa penjaga melihat penampilan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan menggelengkan kepala dengan sinis. Beberapa orang desa lainnya yang datang ke kota kekaisaran untuk pertama kalinya. Orang kampungan. Qin Fei Yang bergumam. Kata-kata ini sangat familiar. Lu Xiao Jia menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan tidak senang, jangan meremehkan orang lain. Gadis kecil, kamu benar-benar pemarah. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ini adalah kota kekaisaran. Jika kau ingin memasuki kota kekaisaran, sebaiknya kau berperilaku baik. Mereka berempat mencibir. Anda. Lu Xiao Jia menatap tajam ke arah mereka berempat. Sejak kapan dia diperlakukan seperti ini? Dulu, saat dia memasuki istana kekaisaran, dia akan langsung berteleportasi ke sana. Tidak baik menilai buku dari sampulnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tampaknya bahkan setelah bencana saat itu, sifat orang-orang ini tidak berubah. Salah satu dari mereka berteriak, berhenti bicara omong kosong, cepat ambil batu mata surga dan terima interogasi. Qin Fei Yang menatap mereka berempat dalam diam. Lu Xiao Fei memeras otaknya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia berjalan di depan keempat pengawal itu, diam-diam mengeluarkan beberapa ratus koin emas, dan berkata sambil tersenyum, empat kakak laki-laki, kami baru di sini, tolong jaga kami. Hmm. Keempat penjaga itu melihat koin emas, lalu melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Betapa bodohnya. Bukankah ini sama saja dengan mengakui bahwa ada masalah dengan identitas kita? Serigala bermata putih itu diam-diam merasa kesal. Jangan khawatir. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara, masih melihat ke arah keempat penjaga. Keempat pengawal itu menatap mereka sejenak, lalu menatap Lu Xiao Fei dan berbisik, apakah kalian mengusir pengemis? Aku akan pergi. Mengetahui ada masalah dengan identitas kami, kamu sebenarnya tidak menyelidiki kami. Serigala bermata putih tercengang. Lu Xiao Fei juga tertegun sejenak, lalu menganggup dan tersenyum, dimengerti, dipahami. Sambil berbicara dia mengeluarkan beberapa ratus koin emas. Salah seorang penjaga berkata dengan marah, bocah, tidak bisakah kau lebih jujur? Ini. Lu Xiao Fei menggertakkan giginya, mengeluarkan beberapa ratus koin emas, dan berkata, empat kakak laki-laki, hanya ini yang kumiliki. Keempatnya saling memandang dan melihat orang-orang yang mengantre di belakang mereka. Tidak seorang pun memperhatikan koin emas ini, jadi mereka diam-diam menyimpannya. Kemudian, mereka berempat menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, berpura-pura mengintrogasi mereka, lalu melambaikan tangan, masuk. Terima kasih, empat saudara besar. Lu Xiao Fei memasang ekspresi bersyukur di wajahnya saat dia mengikuti Qin Fei Yang memasuki kota. Qin Zi kecil, apa yang kamu pikirkan? Serigala bermata putih memandang Qin Fei Yang sambil bercanda. Qin Fei Yang melirik kedua sisi jalan saat dia berjalan, terdiam. Tetapi serigala bermata putih dapat dengan jelas merasakan bahwa Qin Fei Yang tengah memendam amarah di dalam hatinya. Tugas keempat penjaga adalah mengintrogasi setiap orang yang memasuki kota kekaisaran. Kelihatannya biasa saja, tetapi sebenarnya cukup penting. Karena mereka adalah penghalang pertama yang menjaga kota kekaisaran. Tapi sekarang, apa yang dilakukan mereka berempat adalah mengabaikan tugas mereka. Demi keserakahan mereka sendiri, mereka benar-benar melupakan keselamatan kota kekaisaran. Membiarkan orang-orang seperti itu menjaga gerbang kota, terus terang saja, sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri. Adapun kotanya, cukup damai. Segera. Di malam hari. Qin Fei Yang memimpin Serigala Bermata Putih, Lu Xiao Fei, dan saudara perempuannya melewati satu distrik demi distrik dan akhirnya memasuki distrik pertama. Distrik pertama adalah tempat tinggal semua keluarga kaya dan berkuasa serta orang-orang berpengaruh. Itu juga merupakan tempat paling makmur di kota kekaisaran. Misalnya, kantor pusat pavilion Harta Karun, pusat perdagangan terbesar di dinasti Qin Besar, juga ada di sini. Dan setelah melewati distrik pertama adalah pusat kota. Bagian dalam kota merupakan tempat tinggal para pejabat sipil dan militer dinasti Qin Besar serta para bangsawan. Dengan kata lain, orang-orang yang tinggal di dalam kota adalah puncak dari dinasti Qin Besar. Sedangkan untuk bagian dalam kota, disanalah istana kekaisaran berada, tempat tertinggi di Qin Besar. 3760. Pada malam hari, distrik kota pertama ramai dengan aktivitas. Menemok ke jalan-jalan di sekitarnya, restoran-restoran itu tampak terang-benderang. Banyak orang yang masuk dan keluar restoran berasal dari keluarga kaya dan bangsawan. Terutama beberapa anak muda, perilaku mereka bahkan lebih berani. Mereka memeluk beberapa wanita dengan riasan tebal dan berjalan dengan angkuh di jalan, memamerkan betapa hebatnya mereka. Tentu saja. Ada juga beberapa rakyat jelata. Ini adalah tempat yang mewah, penuh godaan di mana-mana. Qin Besar yang berjalan di jalanan dan melihat sekeliling. Dia bertanya, Fei kecil, di mana restoran terbaik di kota kaisar sekarang? Lu Xiao Fei berkata, restoran terbaik di kota kekaisaran adalah restoran bulan harum. Restoran bulan harum. Qin Fei yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Mengapa kedengarannya familiar? Serigala bermata putih berkata lewat telepati, apakah itu restoran bulan harum yang biasa kita kunjungi? Pernah kesana. Qin Fei yang merenung sejenak, dan sebuah restoran mega perlahan muncul di benaknya. Lu Xiao Fei berkata, berbicara tentang restoran bulan harum ini, restoran ini sudah cukup tua. Apa maksudmu? Qin Fei yang bingung. Restoran bulan harum ini telah ada selama ratusan tahun. Dan itu selalu menjadi restoran paling mewah, paling mewah, dan paling mewah di kota kekaisaran. Umumnya, mereka yang masuk dan keluar restoran Fragrant Moon adalah anak-anak orang kaya dan berkuasa. Kata Lu Xiao Fei. Restoran bulan harum. Qin Fei yang bergumam. Jika restoran bulan harum yang disebutkan Lu Xiao Fei adalah tempat yang sama dengan yang ada dalam ingatannya, maka restoran bulan harum ini memang sudah sangat tua. Karena restoran bulan harum ini sudah ada sejak ia masih muda. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi ke restoran bulan harum. Apa? Restoran bulan harum? Lu Xiao Fei tercengang. Mengapa? Tidak bisakah? Qin Fei yang menatapnya dengan curiga. Paman, restoran Fragrant Moon ini adalah rumah bordil. Tidak apa-apa untuk kita berdua, tapi adik perempuanku. Lu Xiao Fei menoleh menatap Lu Xiao Jia, tampak sedikit ragu. Bordil. Lu Xiao Jia tercengang. Sambil menatap Lu Xiao Fei, dia berkata, kakak, jangan bilang kamu pernah ke restoran Fragrant Moon. Tidak-tidak. Bagaimana ini mungkin? Kakak laki-lakimu adalah seorang pria sejati. Lu Xiao Fei berkata tergesa-gesa. Menjelaskan sama saja dengan menutupi. Tunggu saja, aku akan kembali dan memberitahu ibu dan ayah. Lu Xiao Jia mendengus dingin. Adikku yang baik, aku baru ke sana sekali. Bisakah kau tidak memberitahu mereka? Jika mereka tahu tentang ini, mereka akan memulitiku hidup-hidup. Ekspresi Lu Xiao Fei berubah. Tentu. Anda benar-benar pernah ada di sana. Aku akan bersikap lunak jika kau mengaku, tapi aku akan bersikap tegas jika kau menolak. Kau pergi dengan siapa? Lu Xiao Jia berkata dengan marah. Lu Xiao Fei tercengang. Dia menatap Lu Xiao Jia dengan tajam dan berkata, gadis kecil, kamu berani menipuku. Bagaimana itu? Kaulah yang bodoh. Cepatlah mengaku. Kalau tidak, aku akan memberitahu ayah dan ibu sekarang juga. Lu Xiao Jia tersenyum bangga dan mengeluarkan kristal citra dari dadanya. Ekspresi wajah Lu Xiao Fei berubah, dan dia berkata, itu dengan Situ Fei Yang. Jadi ini si gendut kecil. Lu Xiao Jia bergumam. Hei hei hei. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Situ Fei Yang adalah saudaramu. Lu Xiao Fei tidak senang. Kalian semua adalah serigala dari suku yang sama. Lu Xiao Jia mendengus dingin. Situ Fei Yang. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih saling berpandangan dan bertanya dengan curiga, siapakah Situ Fei Yang yang kalian bicarakan. Lu Xiao Fei berkata, Situ Fei Yang adalah putra Paman Situ dan Bibi Lian. Paman Situ. Qin Fei Yang tercengang. Lu Xiao Fei berkata, Paman Situ adalah Situ Tianyu. Situasi Tianyu. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih tercengang. Bukankah ini nama si gendut? Bibi Lian. Itu benar. Itu si gendut sialan. Mereka tidak menyangka bahwa si gendut sialan itu dan Lian sudah memiliki anak. Mereka bahkan memberi nama anak itu Situ Fei Yang. Satu-satunya perbedaan antara dia dan Qin Fei Yang adalah nama keluarga mereka. Tetapi sekali lagi, orang-orang ini sangat cepat. Lu Hong dan Lu Zheng memiliki seorang putra dan seorang putri. Fatso dan Lian juga memiliki seorang putra. Dia hanya tidak tahu bagaimana keadaan Ling Yun Fei dan Zhao Su Anger sekarang. Kalau dipikir-pikir lagi, ketiga pasang musuh ini menikah di waktu yang sama. Lalu pamanmu Situ. Qin Fei Yang hendak bertanya tentang keberadaan si gendut ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tunggu, itu tidak benar. Mengapa kalian juga memanggilnya paman? Kami punya paman lagi. Kata Lu Xiao Fei. Siapa? Qin Fei Yang tercengang. Lu Xiao Fei berkata, Ling Yun Fei. Apa-apaan? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling memandang. Bagaimana mereka semua bisa menjadi paman? Kamu harus tanya ke ibu dan ayah soal ini, karena ibu menyuruh kita memanggilnya begitu. Kata Lu Xiao Fei. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Tampaknya situasinya mirip dengannya. Qin Fei Yang berkata, Lalu di mana Ling Yun Fei ee dan si gendut sekarang? Paman Situ dan Bibi Li Yan berada di benua terlupakan. Mereka semua orang sibuk sekarang. Terutama Bibi Li Yan, yang bertanggung jawab atas pavilion perdagangan benua terlupakan. Dia adalah wanita yang sangat kuat. Adapun paman Situ, statusnya tidak begitu baik. Lu Xiao Fei berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Mata Serigala bermata putih berbinar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Xiao Fei berkata, Paman, apakah kamu masih ingat bahwa ketika mereka menikah, kamu memberi Bibi Li Yan sebuah artefak dewa? Artefak ilahi. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, Aku ingat, sepertinya itu adalah pavilion angin dan bulan. Pavilion angin bulan ini adalah artefak dewa. Itu adalah artefak dewa milik bawahan leluhur iblis, Simakun. Pada waktu itu, saat si gendut dan Li Yan menikah, Qin Fei Yang memberikan artefak suci ini kepada Li Yan sebagai hadiah ucapan selamat. Ini adalah pavilion angin bulan. Bibi Li Yan cukup berani. Jika terjadi perselisihan, dia akan menggunakan pavilion angin bulan untuk menghajar paman Situ. Setiap kali dia melihat paman Situ, dia akan memasang wajah bersalah dan mengeluh tentangmu. Mengapa kamu memberikan pavilion angin bulan ini kepada Bibi Li Yan? Lu Xiao Fei terkekeh. Jadi seperti ini. Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum. Saat itu. Saat Fatso dan Li Yan, Ling Yun Fei dan Zhao Suang, R., Lu Zheng dan Lu Hong menikah, dia tidak hanya memberikan hadiah ucapan selamat kepada Fatso dan Li Yan. Ling Yun Fei dan Zhao Suang, R., Lu Zheng dan Lu Hong juga mendapat hadiah. Artefak ilahi Ling Yun Fei dan Zhao Suang adalah armor kilin. Artefak suci Lu Zheng dan Lu Hong adalah pedang fenanaga. Dan saat itu, dia juga memberikan semuanya kepada Li Yan, Lu Hong, dan Zhao Suang, R. Situasi Lu Zheng saat ini tidak perlu dijelaskan lagi. Dia adalah seorang suami yang sangat patuh pada perintah istri. Sekarang Fatso juga sama, tetapi dia tidak tahu apakah Ling Yun Fei juga sama. Serigala bermata putih bertanya, bagaimana dengan Ling Yun Fei dan Zhao Suang, R. Lu Xiao Fei berkata, mereka relatif bebas di kota sapi besi. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, sepertinya mereka akan menikmati hidup. Cih, menurutku Ling Yun Fei ini pastilah seorang suami yang sangat patuh pada istri. Kata Serigala bermata putih. Bagaimana Anda tahu? Qin Fei Yang terdiam. Bukankah itu sederhana? Kau lihat, tanah klan Ling Yun Fei ada di kota beruang hitam, kan? Tanah klan Zhao Suang, R. ada di kota sapi besi, kan? Seperti kata pepatah, jika kau menikah dengan ayam, ikutilah ayamnya, jika kau menikah dengan anjing, ikutilah anjingnya. Secara logika, bukankah seharusnya Zhao Suang, R. tinggal di kota beruang hitam bersama Ling Yun Fei? Tapi sekarang, Ling Yun Fei mengikuti Zhao Suang Er ke kota Teox. Bisa kebayangkan, apa kedudukannya di hadapan Zhao Suang Er? Kata Serigala bermata putih. Kelihatannya cukup masuk akal. Setelah dianalisis oleh Serigala bermata putih, Qin Fei Yang menganggup dan bergumam. Paman Serigala, apa yang kamu katakan itu benar? Singkatnya, ayahku, Paman Situ, dan Paman Ling semuanya adalah orang-orang yang dikuasai istri. Setiap kali saya melihat mereka, saya merasa mereka mempermalukan kami para lelaki. Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya. Memalukan. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah Lu Xiao Fei. Sungguh anak yang nakal. Lu Xiao Fei tertawa datar, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, Paman, apakah kamu juga takut pada bibi? Apa? Qin Fei Yang tercengang. Meskipun kamu belum menikah, ibu sudah bercerita kepadaku tentang kamu dan bibiku. Karena ayahku, Paman Situ, dan Paman Ling selalu diawasi istri mereka, apakah kalian juga takut padanya? He he. Bagaimanapun juga, ada pepatah yang berbunyi seperti ini. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Lu Xiao Fei tertawa jahat. Apakah kamu mencari pemukulan? Bagaimana aku bisa takut pada bibimu? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Meskipun kamu mengatakan kamu tidak takut, kamu pasti sangat takut dalam hatimu. Lu Xiao Fei tertawa jahat. Nak, aku lihat kamu nakal sekali. Qin Fei Yang tidak berdaya. Pada saat ini, Lu Xiao Jia menunjuk ke depan dan berkata, Paman, kita sudah sampai di restoran Bulan Harum. Apakah begitu? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat sebuah restoran megah di depannya. Restoran ini memiliki total 50 lantai. Cantik dan luar biasa. Itu memang restoran Bulan Harum. Qin Fei Yang berbisik. Setelah ratusan tahun, Ia masih belum menghilang. Ada dua pelayan di pintu, Menyambut para tamu dengan hangat. Tiba-tiba, Mereka berdua mendapati Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri tak bergerak di pintu masuk. Salah satu pelayan segera melangkah maju dan berteriak, Apa yang kamu lihat? Apakah ini tempat yang Anda sanggup untuk menghabiskan uang? Jangan halangi jalan ke sini, Enyahlah. Karena mereka sengaja berdandan, Qin Fei Yang dan yang lainnya tampak tidak mencolok. Hah. Lu Xiao Fei masih muda. Ketika mendengar kata-kata pelayan itu, Dia langsung berkata dengan marah, Jangan meremehkan kami. Adapun Qin Fei Yang, Menatap restoran Bulan Harum, Kenangan terus bermunculan dalam benaknya. Dia masih ingat bahwa di tempat inilah dia secara resmi bertemu dengan pangeran pertama. Dia masih ingat bahwa ini adalah tempat di mana dia bertemu Qin Shi dan Qin Yue. Qin Shi dan Qin Yue dulunya adalah pembantunya, Tetapi karena hubungannya dengan mereka, Mereka terlibat dan dikirim ke sini oleh pangeran pertama untuk menjadi penyanyi. Nanti. Meskipun dia menyelamatkan kedua wanita itu, Kedua wanita itu tidak dapat melupakan penghinaan yang mereka derita di restoran Bulan Harum dan bunuh diri. Kenangan menyakitkan ini, Qin Fei Yang benar-benar tidak ingin memikirkannya lagi. Namun kenangan tidak dapat dikendalikan. Yo, Kamu masih berani bersikap sombong. Melihat sikap Lu Xiao Fei, Pelayan itu tiba-tiba mengangkat alisnya. Bukankah itu hanya uang? Saya punya banyak. Lu Xiao Fei mengeluarkan sejumlah besar koin emas dan melemparkannya ke pelayan, Sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, Anggap ini sebagai tip untukmu. Hah? Pelayan itu sedikit terkejut. Dia melirik pintu-pintu yang tertutup di lantai. Setidaknya ada beberapa ratus pintu. Begitu sombong, Begitu murah hati. Mungkinkah dia adalah murid dari sebuah keluarga besar?